Setelah sembilan tahun, Zichen akhirnya melangkah ke sembilan jalan kuno pertama. Dalam sembilan tahun ini, sekelompok orang telah memasuki jalan kuno, dan kelompok kedua akan segera dikumpulkan. Di alun-alun, masih banyak kultifator alam inti berkumpul. Beberapa dari mereka sudah berada di sini selama bertahun-tahun. Deretan teleportasi tiba-tiba menyala, dan aura yang ganas dan kuat muncul. Di balik aura ganas ini terdapat gelombang udara yang bergejolak yang berubah menjadi embusan angin yang bertiup ke segala arah. Banyak kultifator alam inti di bawah platform aray mengumpat dan melambaikan lengan baju mereka untuk membubarkan gelombang udara. Ketika gelombang udara menghilang, seseorang muncul di atas panggung aray. Tepatnya, itu adalah seorang wanita dan seekor binatang buas. Wanita itu berpakaian putih dan memiliki penampilan yang tak tertandingi, seperti peri. Dia menunggangi seekor harimau putih dengan pola hitam dan putih di sekujur tubuhnya. Harimau putih ini bukan harimau biasa. Dua giginya yang tajam terlihat, seperti dua bilah tajam yang memancarkan cahaya dingin. Selain itu, harimau putih itu juga memiliki sepasang sayap besar di punggungnya. Tentu saja ada banyak kultifator alam inti yang berpengetahuan luas yang hadir. Saat mereka melihat harimau putih bersayap, seseorang berseru, harimau terbang. Itu harimau ilahi terbang. Seorang wanita cantik yang tak terlukiskan menunggangi harimau ilahi terbang dengan garis keturunan yang luar biasa muncul. Kombinasi kecantikan ini dan harimau ilahi langsung menarik perhatian semua orang. Wanita itu cantik dan menawan, sementara harimau ilahi terbang itu mendominasi dan sombong. Kombinasi ini hampir mengejutkan semua orang, sehingga mereka tidak bereaksi tepat waktu dan segera ingin mengusir wanita dan binatang buas ini. Pergilah, jangan halangi jalan. Mata dingin harimau ilahi terbang mengamati sekelilingnya, lalu dia meraung dan melompat turun. Merasakan aura ganas di sekitar harimau ilahi terbang, wajah banyak kultifator alam inti berubah dan mereka semua minggir. Kamu masih berani menghalangi jalan. Kamu mau mati. Salah satu kultifator alam inti terlalu lambat untuk menghindar dan terkena cakar harimau ilahi terbang, dan langsung terlempar keluar. Harimau ilahi terbang itu mendominasi, sombong, dan kuat. Di punggung harimau ilahi terbang, ada kecantikan bakperi, pendiam, lembut, dan tenang. Siapa yang bisa memberitahuku di mana tempat ini? Mata dingin harimau ilahi terbang mengamati sekeliling, dan suaranya yang keras seperti guntur. Banyak ekspresi orang berubah ketika mereka mendengar Flying Divine Tiger memanggilnya kakek harimau. Namun, jalan kuno akan segera terbuka, jadi tidak ada yang ingin menimbulkan masalah saat ini. Tentu saja, tak seorang pun menjawab pertanyaan harimau ilahi terbang, karena tak seorang pun bersedia mengakui Raja Harimau seperti itu, sekalipun pihak lain tampak sangat perkasa. Apa, kalian semua bisu? Karena diabaikan, harimau ilahi terbang menjadi marah. Matanya berubah dingin, dan dengan kepakan sayapnya, ia langsung muncul di depan salah satu ahli alam asal dan menekannya dengan cakarnya, ia berkata dengan dingin, katakan pada kakek harimau tempat apa ini? Mungkinkah ini bukan jalan kuno? Iya, itu adalah jalan kuno ujian. Itu adalah titik awal. Di bawah cakar tajam Shen Hu, kultifator dan Yuan ini tidak dapat bergerak sama sekali. Wajahnya dipenuhi ketakutan saat dia buru-buru menjawab, takut Shen Hu akan tiba-tiba membunuhnya. Siapa yang mengira bahwa setelah dan Yuan membuka mulutnya, tatapan mata Shen Hu malah menjadi lebih dingin. Suaranya yang menggelegar terdengar sekali lagi, tidakkah kau tahu bahwa sebelum menjawab, kau harus terlebih dahulu mengatakan, Tuan Hu. Shen Hu mengerahkan lebih banyak kekuatan pada cakarnya, dan tulang dan Yuan langsung mengeluarkan suara retak. Dan Yuan hampir mati ketakutan oleh kekuatan Shen Hu. Pada saat ini, wanita di atas menepuk punggung Shen Hu dengan lembut dan berkata, hari mau kecil, tanyakan padanya dengan baik. Jangan membuatnya takut. Suara wanita itu lembut, seperti angin musim semi. He he, Meng Yao, kalau aku tidak membuatnya takut, dia tidak akan jujur. Shen Hu menoleh dan tersenyum pada wanita di atasnya. Orang-orang di sini tidak seburuk yang kamu kira. Selama kamu bertanya dengan baik, mereka pasti akan berbicara dengan baik. Wanita bernama Meng Yao itu berkata lagi. Dan Yuan, yang ditekan oleh cakar Shen Hu, dengan cepat mengangguk. Melihat mata wanita itu, dia juga dipenuhi rasa terima kasih. Shen Hu mencabut cakarnya, dan dan Yuan segera bangkit dan mundur beberapa langkah. Di punggung Shen Hu, wanita itu bertanya, Kamu baru saja mengatakan bahwa ini adalah starting ground. Apa maksudmu? Tanpa menunggu dan Yuan menjawab, sebuah suara yang sangat terkejut tiba-tiba terdengar dari belakang, Apakah itu kamu, saudari? Mendengar suara yang sangat familiar ini, tubuh wanita itu bergetar sedikit. Kemudian, dia perlahan menoleh, dan di wajah yang tak tertandingi itu, Sebenarnya ada sedikit kegugupan. Setelah menoleh, wanita itu melihat dua orang muncul di peron. Karena perhatian semua orang tertuju pada wanita ini, Mereka tidak menyadari bahwa sebenarnya ada dua orang lagi di peron. Tepat saat wanita itu menoleh, Semua orang juga menoleh untuk melihat ke arah panggung. Hanya dengan satu tatapan, semua orang hampir ketakutan. Apa yang terjadi? Mengapa ada kecantikan yang tak tertandingi? Semua orang merasa pikirannya tidak cukup. Di jalan kuno ini, jumlah pria jauh lebih banyak daripada jumlah wanita. Meskipun ada beberapa wanita yang kecantikannya di atas rata-rata, Hampir tidak ada kecantikan yang tiada taraf. Namun hari ini, sungguh ada dua wanita cantik yang tiada taraf. Wanita tak tertandingi yang datang setelahnya mengenakan jubah hijau, Seperti bunga terate hijau yang baru saja mekar. Di samping wanita berjubah hijau itu, Ada seorang pria agak gemuk yang langsung diabaikan. Sueer, itu kamu. Wanita berpakaian putih itu berbalik. Setelah melihat wanita berjubah hijau, Dia menjerit pelan. Suaranya yang lembut juga mulai bergetar. Kaka, ini benar-benar kamu. Wajah wanita bernama Sueer juga dipenuhi dengan keterkejutan. Kemudian, dia langsung berlari ke arah wanita berjubah putih itu. Keduanya berpelukan di udara, Wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Melihat pemandangan ini, Banyak kultifator merasa sangat menyesal. Mereka semua berpikir akan sangat bagus Jika mereka bisa berada di antara mereka berdua. Sue Lin dan Su Meng Yao, Dua saudara perempuan yang berasal dari negeri barbar, Akhirnya bertemu di sini setelah puluhan tahun berpisah. Jika Zichen datang sembilan tahun kemudian, Dia pasti bisa melihat mereka berdua. Dengan kehadiran dua wanita cantik, Bahkan Flying Divine Tiger pun diabaikan, Belum lagi sibuterbal kecil yang tampak biasa saja. Liu Chen dari keluarga Liu ini berjalan sendirian di Peron. Sepertinya dia sudah lama terbiasa diabaikan Setelah berkeliling dengan Sue Lin begitu lama. Mereka berdua sudah tidak bertemu selama puluhan tahun. Sekarang setelah mereka bertemu lagi, Tentu saja mereka punya banyak hal untuk dibicarakan. Namun saat ini, Dengan begitu banyak pasang mata yang menatap mereka, Mereka berdua tidak bisa berkata banyak. Setelah beberapa saat, Sue Meng Yao bertanya, Apakah dia masih hidup? Mata Sue Lin meredup. Dia menggelengkan kepalanya pelan dan berkata, Aku tidak tahu. Tidak ada kabar tentangnya. Di sekeliling mereka, Mendengar percakapan mereka, Semua orang tercengang. Dia? Yang mana dia? Jelas? Itu adalah seorang pria. Tapi pria mana yang bisa menarik perhatian Dua wanita cantik sekaligus? Dalam sekejap, Semua orang mulai merasa cemburu. Keduanya yang tadinya senang melihat Satu sama lain menjadi murung. Pada saat ini, Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Kalian berdua adalah Sue Lin dan Sue Meng Yao, kan? Suara itu tidak dikenal. Mendengarnya, Mereka berdua segera berbalik Dan melihat seorang pria bermata satu dan berkaki satu. Hei, bocah kecil, Bagaimana kau tahu nama Meng Yao ku? Katakan yang sebenarnya, Atau aku akan mencabik-cabikmu. Senhu menatap dingin ke arah pemilik kedai Yang mendekat dan memamerkan giginya. Kemunculan tiba-tiba pemilik kedai itu Sudah sangat mengejutkan. Namun setelah mendengar raungan Senhu, Wajah semua orang berubah aneh. Menyebut orang kuat yang telah melewati Jalan kuno sebagai orang kecil, Senhu ini hanya mencari kematian. Hei, hei, kamu memang anak kecil. Flying Senhu, Garis keturunanmu tidak buruk. Tapi kamu harus ditempatkan di jalan kuno terkuat Untuk bisa bertransformasi. Pemilik kedai itu tersenyum tipis Dan menepuk kepala Senhu. Senhu tadinya sangat sombong, Tetapi di saat berikutnya, Matanya dipenuhi ketakutan. Sedangkan yang lain, Mereka bahkan memasang ekspresi sombong Di wajah mereka. Jelas, Hukuman ini adalah hukuman mati bagi Senhu. Senior mengenal kita, Su Mengyao menyadari ketidaknormalan Senhu, Dan secercah cahaya melintas di matanya yang lembut. Pemilik kedai itu menggelengkan kepalanya Dan berkata, Tidak, Tetapi sembilan tahun yang lalu, Sebelum memasuki jalan kuno terkuat, Seorang pria kecil meninggalkan sesuatu Untuk kalian berdua. Dia berkata bahwa dia akan memberikannya Kepadamu saat kalian datang. Sembilan tahun yang lalu, Seseorang, Su Mengyao terkejut, Lalu dengan cepat bertanya, Senior, Bolehkah saya bertanya siapa dia? Siapa namanya? Pemilik kedai tidak langsung Menjawab pertanyaan Su Mengyao. Sebaliknya, Ia berkata, Saya masih harus mengurus bisnis kedai. Saya hanya mengambil waktu istirahat. Bagaimana kalau kalian berdua ikut dengan saya ke kedai Dan kita bisa bicara di sana? Baiklah, Baiklah. Keduanya saling memandang dan mengangguk. Pada saat ini, Mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan, Karena mereka sudah samar-samar Menebak siapa orang yang meninggalkan sesuatu untuk mereka. Di dalam bar, Su E-lin dan Su Mengyao duduk di kursi mereka, Dengan segelas besar anggur di depan mereka. Jelas, Pemilik bar cukup murah hati, Memberi mereka gelas-gelas besar. Namun, Mereka berdua tidak punya waktu untuk minum. Mereka hanya ingin tahu apakah orang itu Adalah orang yang ada di hati mereka. Senior, Apakah orang yang kalian bicarakan itu Seorang pria atau wanita, Dan siapa namanya? Su E-lin bertanya dengan cemas Begitu mereka duduk. Pemilik kedai itu tersenyum dan berkata, Jika aku bilang dia wanita, Kalian berdua akan sangat kecewa. Seorang wanita, Keduanya terkejut, Wajah mereka penuh dengan kebingungan dan kekecewaan. He he, Aku sudah menduganya akan seperti ini, Jadi aku akan mengatakan yang sebenarnya. Pria kecil itu adalah seorang pria, Dan namanya Zichen. Pemilik kedai itu tertawa. Zichen? Ini benar-benar Zichen. Kekecewaan dan kebingungan di wajah keduanya Segera digantikan oleh kegembiraan. Mereka sangat gembira. Senior, Seperti apa rupa Zichen ini? Apa yang terjadi saat dia datang ke sini? Su E-lin tidak sabar untuk bertanya, Takut kalau-kalau dia tidak akan senang sama sekali. Dia memang tampan, Tapi dia tukang bikin onar. Dia datang bersama tiga orang, Bahkan berani menghajar penjaga jalan tua itu, Kata pemilik kedai. Pada saat ini, Tentu saja ada orang lain di bar. Mendengar ini, Ekspresi mereka langsung berubah. Kemudian, Mereka segera meminum anggur di gelas mereka Dan pergi dengan cepat. Ekspresi mereka seolah-olah mereka telah melihat ular Atau kalah jengking. Su Meng Yao dan Su E-lin masih tidak mengerti Apa yang dimaksud oleh penjaga jalan kuno itu. Mereka hanya peduli dengan beberapa hal tentang Zichen, Jadi mereka mengajukan lebih banyak pertanyaan. Jika Zichen ada di sini saat ini, Dia pasti akan melihat bahwa perlakuannya Tidak dapat dibandingkan dengan keduanya. Karena pertanyaan keduanya telah melebihi Jumlah cairan yuan yang diberikan Zichen, Dan pemilik kedai juga murah hati Dan tidak menyebutkan apapun tentang hadiahnya. Tampaknya para wanita cantik diperlakukan Dengan sangat baik kemanapun mereka pergi. Setelah keduanya menghabiskan waktu yang singkat Untuk memahami segala hal tentang Zichen dan jalan kuno, Ekspresi gembira mereka digantikan oleh kekhawatiran. Tampaknya situasi Zichen mengkhawatirkan. 822 Setelah mengetahui apa yang terjadi pada Zichen di sini, Keduanya mulai mengkhawatirkan Zichen. Jalan kuno itu bahkan lebih kuat daripada jalan kuno kelas 1, Jadi peluang untuk bertahan hidup tidak tinggi. Namun, Zichen telah selamat dari beberapa krisis hidup dan mati. Meskipun keduanya khawatir, Mereka masih percaya pada Zichen. Saat itu, Tidak ada seorang pun di kedai itu. Pemilik kedai datang dan mulai meletakkan barang-barang di atas meja. Tak lama kemudian, Sejumlah benda yang sama diletakkan di depan mereka berdua. Benda-benda ini ditinggalkan oleh Zichen. 1.000 pil asal darah, 100 pil asal darah khusus, 1.000 tetes cairan asal kelas menengah, 10 pil harta karun, 100 pil penyembuhan darah, Dan 25 pil ledakan darah. Ini tertinggal di belakang si kecil itu. Kalian masing-masing boleh mengambil setengahnya. Pemilik kedai itu selesai berbicara dan berjalan kembali. Keduanya menatap sumber daya itu dengan ekspresi rumit. Mereka tersentuh dan merasa bersalah. Bahkan setelah bertahun-tahun berlalu, Mereka masih belum melupakan Zichen. Begitu pula, Zichen juga belum melupakan mereka. Meskipun tahu bahwa mereka akan memasuki jalan kuno terkuat, Dia masih meninggalkan sumber daya untuk mereka berdua. Saat itu, Zichen bahkan tidak berani mengatakan apakah mereka berdua akan datang atau tidak. Keduanya menyimpan sumber daya dan tetap diam untuk waktu yang lama. Anggur-anggur itu ditinggalkan oleh si kecil itu. Itu benar-benar barang yang bagus. Saat itu, Zichen menghabiskan banyak uang untuk membantu teman-temannya menerobos. Untuk berterima kasih kepada si kecil atas kemurahan hatinya, Sebelum jalan kuno dibuka, Kalian berdua bisa datang ke sini dan minum secangkir gratis setiap hari. Kata pemilik kedai itu dengan murah hati. Keduanya tidak minum, Tetapi Zichen meninggalkannya, Jadi mereka harus minum. Setelah minum, Mereka berdua merasa bahwa anggur ini luar biasa. Setelah itu, Mereka berdua datang ke sini setiap hari untuk memurnikan secangkir besar anggur ini. Sedangkan Liu Chen dan Shen Hu, Mereka tidak seberuntung itu. Mereka hanya bisa menunggu di luar bar. Keadaan ini berlangsung selama lima hari. Setelah lima hari berturut-turut menawarkan anggur dalam jumlah besar, Pemilik kedai tampaknya tidak tahan lagi. Untungnya, Pada hari ke-6, Jalan kuno itu dibuka kembali. Sophie, Lelaki tua itu, Dan pemilik kedai muncul lagi dan membuka lorong di udara. Itu juga pertama kalinya Lin Sue dan Su mengyau melihat penjaga jalan kuno, Sophie, Yang tampak jelek dan gemuk. Sophie tampaknya kehilangan minat untuk membuka jalan kuno Karena kemunculan kedua wanita cantik itu. Setelah menjelaskan secara singkat aturan jalan kuno, Dia langsung membuka jalan masuk. Semua lorong dibuka, Sehingga lorong itu bisa memilih orang-orangnya sendiri. Di tengah portal raksasa itu, Sinar-sinar cahaya jatuh ke bawah. Sinar-sinar cahaya ini mendarat di tubuh para kultifator alam inti asal, Seolah-olah mereka tengah memilih orang-orang yang paling cocok untuk memasuki jalan kuno. Berdengung. Tiba-tiba, Aura muncul dari portal. Itu adalah aura jalan kuno ujian terkuat. Aura ini jatuh dari portal dan langsung mendarat di Suelin. Oh, Jalan kuno terkuat. Kualitasnya bahkan lebih tinggi dari jalan kuno kelas 1. Selamat. Sofi tersenyum tipis saat melihat ini, Tetapi hatinya sangat terkejut. Wanita seperti itu sebenarnya dipilih oleh jalan kuno yang terkuat. Jelas, Dia luar biasa. Ekspresi semua orang berubah saat mendengar ini. Mereka semua menatap Lin Sui, Tetapi banyak di antara mereka yang matanya penuh dengan ejekan dan rasa bangga. Bahkan lebih kuat dari jalur kuno kelas 1, Jadi peluang untuk bertahan hidup sangat tipis. Tatapan mata Sui Lin sangat tenang. Dia melirik Suh Mengyao lalu menatap Liu Chen di sebelahnya. Dia siap memasuki jalan kuno yang terkuat. Tepat saat jalan kuno sang terkuat hendak menghilang bersama Sui Lin, Aura kuno tiba-tiba turun dari langit. Aura ini bahkan lebih kuno daripada jalan kuno sang terkuat. Saat aura itu mendarat, Kekuatan besar menyembur keluar. Kekuatan ini langsung mendorong jalan kuno sang terkuat menjauh, Dan cahayanya mengalir turun. Cahaya yang mendorong jalan kuno terkuat itu langsung mendarat di Suh Mengyao di bawah. Kemudian, Cahaya ini meluas lagi, Menutupi harimau ilahi terbang. Pemandangan seperti itu, Belum lagi para kultifator alam inti asal di sekitarnya, Bahkan ekspresi ketiga penjaga pun berubah dalam sekejap. Pemilik kedai berseru tak percaya, Ini jalan kuno kelas sembilan. Ya ampun, Jalan ini muncul begitu saja. Orang tua itu juga terkejut, Itu memang jalan kuno kelas sembilan. Jalan itu dikenal sebagai jalan kuno yang paling misterius. Selama ini, Sebagai penjaga jalan kuno, Persepsi Sofi paling jelas. Aura misterius dari jalan kuno tingkat sembilan ini begitu luas. Pandangannya tertuju pada Su Mengyao. Melihat wanita yang luar biasa cantik ini, Dia sangat terkejut hingga tidak bisa berkata apa-apa. Suara mendesing. Saat berikutnya, Cahaya yang jatuh dari jalan kuno tingkat sembilan menyusut. Su Mengyao dan harimau ilahi terbang menghilang. Jalan kuno tingkat sembilan terbuka dengan sendirinya. Ketiga penjaga itu benar-benar tercengang, Tetapi yang lainnya bingung. Mereka tidak mengerti mengapa ketiga penjaga itu begitu bersemangat. Bukankah ini jalan kuno tingkat sembilan yang terlemah? Jalan kuno tingkat sembilan terbuka dengan sendirinya, Membawa Su Mengyao dan harimau ilahi terbang pergi. Kemudian, Jalan kuno terkuat terbuka, Membawa Su Elin pergi. Pada titik ini, Semuanya berada di jalur yang benar. Yang lainnya memasuki jalan kuno tingkat pertama dan ke sembilan. Selama waktu ini, Liu Chen cukup beruntung untuk memasuki jalan kuno tingkat kelima. Sinar cahaya berkelebat, Dan banyak kultifator alam inti asal memasuki jalan kuno. Tak lama kemudian, Hanya tersisa tiga penjaga. Namun mereka bertiga masih sok. Ada penjaga di jalan kuno, Dan seluruh jalan kuno berada di bawah kendali manusia. Kecuali dua jenis jalan kuno. Salah satunya adalah jalur ujian api terkuat. Tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi di dalam, Dan tidak seorang pun dapat memantau seluruh prosesnya. Hanya ada beberapa jalur kuno yang dapat dibuka, Dan baru setelah itu dapat dijelajahi. Yang satunya adalah jalan kuno tingkat sembilan. Jumlah kali jalan kuno ini dibuka sangat terbatas. Sejak zaman dahulu, Tidak ada seorang pun yang membuka salah satu dari sembilan jalan kuno tersebut. Dapat dikatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi di jalan kuno kelas sembilan tidak dapat diduga, Tidak dapat dideteksi, Dan tidak dapat diramalkan. Setelah semua orang pergi dan jalan kuno ditutup, Pemilik kedai merenung sejenak dan bertanya, Jalan kuno tingkat sembilan telah muncul. Haruskah kita melaporkannya? Sophie tidak menjawab. Dia menatap lelaki tua itu. Orang tua itu merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, Jika pihak lain memasuki jalan kuno kelas lima hidup-hidup, Mereka tentu akan tahu. Jika dia meninggal di tengah jalan, Tidak ada gunanya memberi tahu mereka. Keduanya mengangguk. Mereka merasa kata-kata lelaki tua itu masuk akal. Pemilik kedai itu mendesah. Zichen, Si kecil ini, Memang luar biasa. Ketiga orang kepercayaannya semuanya memiliki latar belakang yang luar biasa, Dan bakat mereka memungkinkan mereka memasuki jalur ujian terkuat. Teman-temannya juga luar biasa. Berbicara tentang Zichen, Sofi mengangguk setuju. Zichen memang luar biasa. Namun, Saya tidak tahu apakah dia telah mencapai titik itu. Ngomong-ngomong, Ini pertama kalinya saya bertemu dengan seorang kultifator tubuh Yang telah memperoleh warisan yang sempurna. Orang tua itu berkata, Tak peduli apakah dia berhasil atau tidak, Kita sudah melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Semuanya tergantung pada takdir. Lalu, Lelaki tua itu menatap Sofi dan berkata, Jika lelaki kecil itu berhasil keluar dari jalan kuno, Aku tidak tahu apakah dia akan datang dan mencari masalah Dengan kita. Siapa tahu. Tapi kalaupun dia datang, Aku tidak takut padanya. Tidak bisakah dia kabur saja kalau dia tidak bisa menang. Kata Sofi dengan nada meremehkan. He he, Bocah kecil itu tahu teknik pelan petir. Dia dikenal sebagai yang tercepat di dunia. Meskipun dia tidak dalam kondisi prima, Dia tetap sangat cepat. Sulit bagimu untuk melarikan diri. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan tertawa. Pada saat ini, Mereka bertiga sedang membicarakan tentang Zichen. Dia baru saja membawa Torfosaurus keluar dari jalan kuno ke delapan Dan tiba di jalan kuno ke sembilan. Begitu mereka tiba, Mereka berdua ambruk di tanah. Setelah sembilan tahun, Zichen akhirnya merasakan energi spiritual langit dan bumi Yang sudah lama tidak dirasakannya. Dia membuka mulutnya dan dengan rakus menyerap energi spiritual langit dan bumi. Dia begitu terharu hingga hampir menangis. Akhirnya dia merasakan energi spiritual langit dan bumi. Setelah mengatur nafas, Zichen buru-buru duduk bersilah untuk memulihkan energi unsur dalam tubuhnya Dan kekuatan dalam tubuhnya. Sejujurnya, Jika bukan karena fisiknya yang sempurna dan telah mencapai puncak level 6, Zichen tidak akan mampu sampai di sini hidup-hidup. Ada energi spiritual langit dan bumi di jalan kuno, Tetapi tidak terlalu padat. Untuk menghemat sumber daya, Zichen mengandalkan penyerapan energi spiritual dunia luar Untuk mengisi kembali energi unsurnya. Kali ini, Ia menghabiskan waktu 7 hari untuk mengisi kembali energi unsurnya. Setelah 7 hari, Zichen akhirnya mencapai kondisi puncaknya. Torfosaurus juga memanfaatkan 7 hari ini untuk tidur nyenyak dan pulih sepenuhnya. Sebelum mereka datang, Kekuatan Torfosaurus berada di sekitar level 6. Selama beberapa tahun ini, Ia telah tumbuh sekali dan mencapai level 7. Kekuatan tempur Torfosaurus level 7 tidak dapat diremehkan. Hanya kekuatan tubuhnya yang sebanding dengan fisik Zichen yang sempurna. Selain itu, Energi yang terkandung dalam kristal naga juga sangat mengerikan. Selama beberapa tahun ini, Zichen telah menyelamatkan Torfosaurus beberapa kali, Dan Torfosaurus juga telah menyelamatkan Zichen. Dapat dikatakan bahwa satu orang dan satu naga telah saling mendukung untuk mencapai titik ini. Ini adalah sembilan jalan kuno pertama. Seharusnya ada tempat untuk berdagang. Ikuti aku dan temukan tempat itu. Zichen memberi isyarat kepada Torfosaurus untuk berdiri. Ia kemudian melangkah maju dengan langkah lebar. Sedangkan Torfosaurus, Ia mengikuti Zichen dan berputar-putar di ketinggian rendah. Selama pertempuran di sepanjang jalan, Zichen mengerti bahwa berjalan jauh lebih aman daripada terbang di udara. Namun, setelah berjalan selama beberapa jam, Zichen masih tidak menemukan jejak apapun. Belum lagi jejak manusia, Zichen bahkan tidak melihat satu pun bangunan. Kalau saja tempat ini tidak memiliki lingki langit dan bumi, Zichen pasti akan berpikir bahwa ia telah salah jalan. Empat jam kemudian, Zichen mulai terbang rendah. Setelah terbang ribuan mil, Zichen akhirnya melihat sebuah bangunan. Melihat bangunan itu, Zichen tidak menunjukkan kegembiraan di wajahnya. Itu karena semua bangunan itu sudah bobrok. Selain itu, setelah dibaptis oleh waktu, bangunan-bangunan itu sudah lapuk. Getaran sekecil apapun akan menyebabkan seluruh bangunan berubah menjadi debu. Tidak ada seorang pun yang pernah menginjakan kaki di sini setidaknya selama puluhan ribu tahun. Apakah masih ada yang bisa diperdagangkan di sini? Wajah Zichen jelas dipenuhi keraguan. Setelah itu, Zichen terus maju. Sepanjang jalan, dia menemukan lebih banyak bangunan, tetapi semuanya pasti sudah bobrok. Saat Zichen terbang melewatinya, bangunan-bangunan ini berubah menjadi debu satu demi satu. Melihat tempat yang sunyi senyap ini, ekspresi Zichen menjadi semakin tidak sedap dipandang. Dalam sembilan tahun ini, dia hampir menghabiskan semua sumber dayanya. Jika dia tidak menukar sumber daya yang tidak berguna dengan sumber daya yang berguna, dia tidak akan dapat melewati ujian berikutnya. Saat bangunan-bangunan berubah menjadi debu, hati Zichen hancur. Dari bangunan-bangunan ini, tidak sulit untuk melihat bahwa tempat ini dulunya ramai. Tampaknya banyak pembudidaya datang ke sini. Namun sekarang, tempat ini sunyi senyap. Tidak ada apa-apa. 823. Terbang di ketinggian rendah selama beberapa ribu li, Zichen akhirnya menemukan sebuah bangunan yang tidak terkikis oleh angin. Itu adalah rumah batu. Itu tidak terlalu tinggi, dan ada pancaran energi samar yang beredar di permukaan rumah batu. Ini adalah segel yang mencegah rumah batu terkikis oleh angin. Setelah mendekati rumah batu, Zichen merasakan ada fluktuasi energi di dalam rumah batu, begitu pula fluktuasi kehidupan. Ada seseorang di sini, sebenarnya ada seseorang di sini. Zichen yang sudah putus asa, hatinya kembali berkobar. Jika ada orang, pasti ada sumber daya. Dengan sumber daya, jalan menuju ujian akan jauh lebih mudah. Meskipun dia tidak berani mengatakan bahwa dia memiliki peluang 100% untuk lulus, paling tidak, dia akan memiliki peluang lebih tinggi untuk bertahan hidup. Sosok Zichen turun, dan Torfosaurus juga mendarat tidak jauh dari sana. Zichen mendorong pintu hingga terbuka dan masuk, dan langsung tercengang. Ruangan ini tidak terlalu besar. Selain meja batu dan dua bangku batu, hanya ada ranjang batu. Aura kehidupan ada di ranjang batu, tetapi itu bukan orang. Lebih tepatnya, itu bukan orang utuh, tetapi kerangka yang memiliki nyala api kehidupan. Ini adalah kerangka berbentuk manusia, dan ia berbaring diam di atas ranjang batu. Hanya ada tulang yang tersisa dari kerangka itu, dan tidak ada jejak daging di tubuhnya. Sumber aura kehidupan ada di dalam tengkoraknya, dan ada bola api jiwa yang bahkan tidak sebesar kepalan tangan. Api jiwa menyala, dan memancarkan aura kehidupan yang lemah. Sepertinya ia sedang tertidur lelap. Tepat saat Zichen mendorong pintu dan masuk, pihak lain sepertinya merasakan sesuatu. Api jiwa menyala lebih kuat lagi, dan aura kehidupan juga menjadi lebih pekat. Zichen langsung tercengang saat melihat pemandangan ini. Dia tidak menyangka akan melihat pemandangan seperti itu. Sebuah perasaan spiritual menyebar dari api jiwa yang menyala. Esensi perasaan spiritual ini sangat tinggi, tetapi saat ini sangat lemah. Zichen sepenuhnya mampu menghapusnya. Perasaan spiritual itu menyapu seluruh tubuh Zichen, dan kemudian bertanya dengan kosong, kamu seorang peserta ujian. Suara pihak lain terdengar sangat kuno, tetapi melalui indra spiritualnya, Zichen mampu merasakan makna yang disampaikan pihak lain. Oleh karena itu, dia menganggup dan berkata, ya, saya baru saja tiba di jalan kuno. Sebelumnya, saya telah menghabiskan banyak sumber daya, jadi saya ingin menukar beberapa sumber daya di sini. Setelah selesai berbicara, wajah Zichen dipenuhi dengan kepahitan. Pihak lain sudah dalam keadaan seperti itu. Jelas bahwa tidak ada sumber daya yang bisa ditukar dengannya. Api jiwa di tengkorak itu menyala terang, dan kerangka yang tadinya linglung itu tampak benar-benar terjaga. Terkejut, ia berseru, seorang peserta ujian. Benar-benar peserta ujian. Aku tidak percaya aku telah menunggu seorang peserta ujian. Apa yang baru saja kau katakan? Jalan kuno 19. Kau hanya butuh 19 untuk mencapai tempat ini. Zichen menganggup dan berkata, Benar sekali. Itu adalah tempat perdagangan pertama di sembilan jalur kuno pertama. Namun, sepertinya aku datang terlambat. Benar sekali. Kau terlambat. Tidak ada seorang pun di sini lagi. Mereka semua sudah pergi. Suara dari soul flame berubah suram. Tadi aku melihat banyak bangunan yang sudah lapuk. Apakah ada orang yang tinggal di sini sebelumnya? Tapi mereka semua sudah pergi. Kemana mereka pergi? Tanya Zichen. Dulunya ini adalah jalan kuno yang sangat makmur. Banyak peserta ujian datang ke sini untuk bertukar sumber daya. Namun, sesuatu terjadi pada jalan kuno itu, dan tidak ada peserta ujian yang datang ke sini selama ribuan tahun. Jalan itu perlahan-lahan menurun, dan pada akhirnya, sumber daya di sini tidak lagi cukup untuk menopang kelangsungan hidup semua orang. Jadi, mereka semua melangkah ke jalan kuno itu dan pergi, kata soul flame. Bagaimana denganmu? Kenapa kau tidak pergi bersama mereka? Zichen bingung. Saya adalah penjaga jalan kuno ini. Menjaga di sini dan melayani peserta ujian adalah misi saya. Jika saya pergi, jalan kuno ini akan benar-benar ditinggalkan. Jawaban kerangka itu membuat hati Zichen dipenuhi kekaguman. Keadaan kerangka itu saat ini juga disebabkan oleh habisnya kekuatan spiritualnya dan hilangnya kekuatan hidupnya. Anak muda, kaulah satu-satunya peserta ujian yang mencapai tempat ini selama bertahun-tahun. Selain itu, kau adalah peserta ujian yang mencapai tempat ini pada tahun 19. Aku akan memberimu pilihan sekarang. Pilihan yang istimewa. Pilihan khusus. Zichen bingung. Ya, ini adalah pilihan yang sangat istimewa, tetapi juga kesempatan yang luar biasa. Jalan kuno itu sangat panjang dan penuh dengan segala macam bahaya. Jika kamu datang sedikit lebih lambat, aku mungkin akan menghilang sendiri. Aku tidak dapat menjamin bahwa tidak akan ada penjaga yang selamat di jalan kuno itu. Jika tidak ada, itu berarti tidak akan ada sumber daya yang tersisa. Perjalananmu di jalan kuno itu akan lebih berbahaya. Dalam keadaan seperti itu, kamu akan beruntung jika bisa mempertahankan hidupmu. Ingin menerobos ke tahap asal manusia hanyalah mimpi. Saat ini, kamu memiliki kesempatan untuk mengubah ikan menjadi naga. Itu dapat membantumu menembus tahap asal manusia. Selama kamu tinggal di sini dan menjaga tempat ini, aku dapat membantumu menembus tahap asal manusia dengan segera. Aku akan menjaga tempat ini selamanya. Maaf, tapi aku tidak setuju. Menghadapi kesempatan sebesar itu, Zichen sama sekali tidak ragu dan langsung menolaknya. Godaan untuk menerobos ke tahap asal manusia memang besar, tetapi harga yang harus dibayarnya begitu besar sehingga Zichen tidak sanggup menanggungnya. Zichen dapat membayangkan bahwa bahkan jika dia menerobos ke tahap asal manusia, dia masih akan menunggu kematian di sini dengan diam. Kamu tidak perlu menghabiskan seluruh hidupmu di sini. Seribu tahun sudah cukup, tinggallah di sini selama seribu tahun, dan aku akan menggunakan wewenang penjaga jalan kuno untuk membantumu meningkatkan kultifasimu. Selama kurun waktu ini, kamu dapat sepenuhnya memahami tahap ini tanpa memengaruhi potensimu. Setelah seribu tahun, kamu dapat memilih untuk pergi. Zichen baru berkultivasi selama seratus tahun. Seribu tahun adalah waktu yang terlalu lama. Terlebih lagi, jika dia harus tinggal di sini selama seribu tahun, Zichen khawatir orang lain tidak akan bisa. Status Wang Sianer tidak diketahui, dan Lin Sui dan Sumengyao kemungkinan besar akan datang ke tempat pelatihan ini. Oleh karena itu, Zichen harus bergegas ke jalan kuno dan menunggu mereka. Menerobos ke tahap asal manusia memang hebat, tetapi sayangnya, itu bukanlah tujuan akhir Zichen. Zichen tidak ragu-ragu dan dengan tegas menolak godaan tersebut. Sebuah desahan pelan terdengar dari jiwa api, baiklah, aku tidak akan memaksamu. Aku tidak punya sumber daya tambahan untuk ditukar denganmu. Hanya ada sebotol anggur tua di bawah tempat tidur. Kau boleh mengambilnya. Zichen menemukan sebotol anggur di bawah tempat tidur. Ada fluktuasi energi yuan di sana, dan jelas dalam keadaan tersegel. Zichen berterima kasih kepada api jiwa, terima kasih atas hadiahmu, senior. Aku ingin tahu apa yang bisa kulakukan untuk membantumu. Api jiwa itu tertawa getir, aku sudah berada di sini selama bertahun-tahun, bahkan aku sudah melupakan tahun-tahun itu. Puluhan ribu tahun, ratusan ribu tahun. Aku sudah lama bosan. Sekarang setelah aku menunggumu, aku telah menyelesaikan misiku. Tidak ada yang tersisa di sini, dan tempat ini tidak perlu ada. Pergilah. Setelah kau pergi, tempat ini akan hilang selamanya. Api jiwa itu mendesah. Zichen menganggup, matanya dipenuhi kekaguman. Ia lalu membungkuk dalam-dalam pada api jiwa. Saat ia membungkuk, seberkas cahaya melesat keluar dari api jiwa dan mendarat di antara kedua alis Zichen. Zichen tidak menyadari kejadian ini. Setelah membungkuk, Zichen mengambil botol anggur itu. Karena sudah disegel begitu lama, anggur itu jelas luar biasa. Tidak peduli seberapa buruknya, anggur itu masih lebih baik daripada anggur monyet. Ketika mereka pergi, aku memperingatkan mereka bahwa mereka boleh pergi, tetapi mereka harus meninggalkan beberapa barang. Tempat ini tidak akan pernah dibuka lagi, jadi barang-barang itu tidak berguna. Kau bisa pergi dan mencarinya. Jika kau menemukannya, kau bisa mengambil semuanya. Tepat saat dia hendak menutup pintu batu, api jiwa itu memancarkan suaranya lagi. Terima kasih atas saranmu. Zichen mengucapkan terima kasih lagi, lalu menutup pintu batu itu. Setelah itu, Zichen berjalan menuju reruntuhan yang sudah lapuk di kejauhan. Ia takut kalau-kalau si Torfosaurus ceroboh dan merusak barang-barang. Zichen memberi isyarat kepada si Torfosaurus untuk mengikutinya. Berjalan di depan reruntuhan, Zichen melambaikan lengan bajunya yang besar, dan debu yang lapuk pun bergulung dan berhamburan ke segala arah. Di dasar debu, Zichen benar-benar menemukan sesuatu. Botol diok itu memiliki segel di atasnya. Segel itu masih dalam kondisi baik. Zichen mengambilnya dan membukanya. Ia menemukan bahwa ada lima pil di dalamnya, dan semuanya berkualitas luar biasa. Setelah menemukan sesuatu, Zichen merasa senang. Ia kemudian mulai mencari harta karun di reruntuhan. Selama kurun waktu tersebut, Zichen menemukan ramuan yang dapat memulihkan energi seseorang, sumber daya yang dapat memulihkan kekuatan seseorang, buah roh, dan cairan saripati. Pada akhirnya, Zichen bahkan menemukan anggur khusus. Anggur ini memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada anggur di origen taferen. Setelah Zichen menyesapnya, dia merasakan sensasi terbakar di perutnya. Rasanya seperti api yang menyala, dan gelombang energi melonjak. Zichen memujinya dan kemudian mulai menyempurnakannya. Setelah itu, hambatan kekuatannya yang telah lama tertahan sebenarnya sedikit mengendur. Setelah beberapa saat, Zichen membuka matanya. Ada cahaya terang di matanya. Menembus ke tingkat ketujuh sudah dekat. Setelah menyapu hampir semua reruntuhan dan meningkatkan kekuatannya hingga ke puncak, Zichen melangkah di jalan kuno. Sebelum pergi, Zichen membungkuk ke rumah batu dari jauh dan kemudian pergi dengan naga. Aku tidak tahu apakah ras kuno masih ada di dunia ini. Aku akan membiarkan si kecil ini pergi dan menjelajah. Setelah Zichen pergi, terdengar desahan dari rumah batu. Kemudian, seluruh tempat itu mulai bergetar. Getaran itu menjadi semakin kuat. Dunia seakan bergerak. Di tengah getaran yang dahsyat itu, dunia terpisah dari jalan kuno. Ini adalah jalan kuno tertua. Pasukan jalan kuno saat ini tidak dapat mendeteksinya. Oleh karena itu, bahkan jika jalan kuno menghilang, mereka tidak akan dapat mendeteksinya. Setelah meninggalkan jalan kuno pertama, Zichen menginjak jalan kuno pertama dari jalan kuno kedua. Ledakan. Begitu dia tiba, sebelum Zichen bisa melihat keadaan sekelilingnya, dia dihantam oleh suatu kekuatan besar. Di bawah serangan ini, dia dan Torfosaurus langsung terpental. Orang yang membuat mereka terbang adalah makhluk besar yang sebanding dengan puncak gunung. Ketika dia melihat pihak lain, Zichen tidak tahu mengapa, tetapi hal pertama yang muncul di benaknya adalah penjaga jalan kuno, Sophie. Makhluk ini hampir sama tinggi dan perkasa dengan kelompok lainnya. Mereka berdua sangat kuat dan menakutkan. Zichen bangkit dari tanah. Tombak jiwa naga sudah ada di tangannya. Tak jauh dari situ, Torfosaurus juga siap bertempur. Setelah itu seorang manusia dan seekor naga menyerbu ke arah makhluk besar itu dan terus-menerus menyerang. Serangan Zichen sangat tajam dan mengerikan. Setiap kali, dia akan meninggalkan luka yang dalam pada tubuh makhluk besar itu. Namun, lawannya terlalu besar. Cedera ringan tidak akan memengaruhi penampilannya. Pertarungan dengan makhluk besar itu memakan waktu satu jam penuh. Setelah satu jam, mereka berdua akhirnya saling membunuh. Konsumsi keduanya juga besar. 824. Gunung-gunung yang bergerak ini semuanya adalah makhluk-makhluk tinggi. Sebelumnya, hanya ada satu, tetapi keduanya telah bertarung untuk waktu yang lama dan menghabiskan banyak energi. Sekarang, ada sekelompok dari mereka. Ayo, cepat pergi. Zichen berteriak dan melompat. Pada saat yang sama, raungan naga yang keras bergemas saat Torfosaurus itu terbang ke langit. Zichen melompat ke atas Torfosaurus, dan Torfosaurus membawanya pergi. Zichen duduk bersila di punggung Torfosaurus untuk memulihkan energinya. Ini adalah kesepahaman diam-diam yang terbentuk antara keduanya setelah bertahun-tahun. Mereka tidak akan pernah membuang-buang energi atau waktu. Di belakang mereka, ada getaran konstan saat makhluk-makhluk tinggi itu mengejar. Mereka hanya sedikit lebih lambat dari Torfosaurus, dan jarak di antara mereka tidak bertambah. Zichen memegang beberapa batu roh kelas atas di tangannya dan menggunakannya untuk memulihkan energinya. Di jalan kuno, dia akan menyimpan sebanyak yang dia bisa, jadi tidak perlu segera menelan sesuatu untuk memulihkan energinya. Ada lebih dari seratus makhluk tinggi mengejar mereka, dan jarak di antara mereka semakin dekat. Ini bukan karena makhluk-makhluk tinggi itu semakin cepat, tetapi karena Torfosaurus melambat. Pertarungan sengit telah menghabiskan banyak energi, dan sekarang setelah berlari dengan kecepatan penuh, Torfosaurus secara bertahap kehilangan energinya. Biar aku saja. Batu roh di tangan Zichen hancur. Hampir semua batu roh yang telah dikonsumsinya sebelumnya telah diisi ulang. Tepat saat dia selesai berbicara, tubuh besar Torfosaurus itu langsung menyusut. Tubuhnya seperti sabuk hijau yang melilit pinggang Zichen. Tubuh Zichen memancarkan cahaya kemasan saat ia menggantikan Torfosaurus dan mulai mempercepat lajunya. Torfosaurus hanya perlu bangun untuk memulihkan energinya, jadi ia tidak perlu menelan apapun lagi. Oleh karena itu, sebelum ia bangun, Zichen akan menjadi orang yang melarikan diri. Begitu kelompok makhluk tinggi dan besar ini melancarkan serangan, satu putaran tembakan terkonsentrasi sudah cukup untuk melenyapkan Zichen dan Torfosaurus. Zichen, yang telah meningkatkan kecepatannya, segera menunjukkan kecepatan ekstremnya dan langsung meninggalkan kelompok makhluk tinggi dan besar itu jauh di belakang. Sambil berlari dengan kecepatan penuh, Zichen akhirnya punya waktu untuk mengamati dunia ini. Ini adalah dunia yang relatif normal dengan gunung dan hutan. Satu-satunya penyesalan adalah tidak ada kiroh langit dan bumi di sini. Namun, ada burung dan binatang buas, dan mereka tidak lemah. Dunia ini sangat mirip dengan dunia barbar, tetapi tidak memiliki warisan kekuatan barbar. Akibatnya, meskipun serangan makhluk-makhluk tinggi itu kuat, semuanya adalah serangan jarak dekat. Selama mereka menjaga jarak, mereka tidak akan berada dalam bahaya besar. Makhluk-makhluk tinggi ini tampaknya tidak mengenal kelelahan. Mereka telah mengejar Zichen selama beberapa jam, dan konsumsi energi Zichen secara bertahap meningkat. Lupakan saja, mari kita cari jalan keluarnya dulu. Sayap petir di punggung Zichen berkelebat saat ia berubah menjadi sambaran petir perak dan mulai mencari jalan keluar. Setelah terbang ratusan ribu mil, Zichen akhirnya menemukan jalan keluar. Pintu keluarnya adalah gerbang besar yang menempati lebih dari separuh langit. Belum lagi satu orang, bahkan makhluk-makhluk ini pun bisa keluar melaluinya. Ada puluhan ribu makhluk raksasa di sekitar pintu. Beberapa dari mereka sedang beristirahat, sementara yang lain sedang makan. Yang mereka makan adalah binatang raksasa yang digigit sampai mati, lalu dicabik-cabik, dikunyah, dan ditelan. Kemunculan Zichen langsung membuat makhluk-makhluk ini waspada. Mereka mengeluarkan suara siulan tajam dan menyerang Zichen. Ada pun objek yang menyerang, mereka adalah batu-batu raksasa, tengkorak, atau tulang binatang buas yang kering. Ini awalnya adalah objek yang sangat umum, tetapi ketika mereka dilemparkan dengan kekuatan besar, mereka seperti meteor yang melesat ke arah Zichen. Puluhan ribu meteor jatuh dengan suara siulan dan langsung menenggelamkan Zichen. Di bawah kekuatan yang begitu besar, perisai cahaya pelindung Zichen langsung hancur. Tubuh level 6-nya langsung babak belur dan membiru, dan beberapa bagian bahkan berdarah. Pada saat yang sama, di bawah kekuatan yang begitu besar, Zichen seperti seekor burung raksasa yang diserang dan dihancurkan dari langit. Setelah Zichen mendarat di tanah, banyak makhluk menghentakkan kaki ke arah Zichen. Langit tiba-tiba menjadi gelap saat kaki-kaki raksasa menutupi langit dan menghentakkan kaki dengan kekuatan besar. Zichen tidak sempat terkejut. Dia menelan darah segar yang hendak dimuntahkannya dan berubah menjadi cahaya perak lagi untuk menghindari hentakan fatal itu. Dia lalu pergi tanpa menoleh ke belakang. Saat melarikan diri, Zichen tidak dapat menahan diri untuk tidak memuntahkan darah. Darah berwarna emas pucat berhamburan dari langit, dan dia dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Ini adalah jalur pertama dari 29 Jalan Kuno. Ketika Zichen masuk, dia diburu dan ancaman kematian menyelimutinya dari waktu ke waktu. Setelah itu, Zichen memulai hidupnya sebagai seorang buronan. Selama pelariannya, sumber daya Zichen terus-menerus terkuras. Karena pintu keluarnya terhalang, Zichen tidak bisa pergi. Saat ini, dia seperti kura-kura dalam toples, menunggu untuk ditangkap. Sekali tertangkap, dia akan mati. Di tempat ini, Zichen bahkan tidak sempat berhenti dan mengatur nafas, apalagi berkultivasi atau melakukan terobosan. Seolah-olah makhluk-makhluk tinggi ini tidak akan pernah kelelahan. Mereka mengejar Zichen dengan sekuat tenaga. Keadaan dikejar-kejar ini berlangsung selama tujuh hari. Setelah tujuh hari, Zichen menemukan puncak gunung yang mengjulang tinggi. Puncak gunung ini memancarkan aura yang unik. Ketika Zichen mendekati puncak gunung, tubuhnya mulai tidak stabil dan ia jatuh dari langit. Alasan mengapa Zichen jatuh adalah karena puncak gunung ini memancarkan daya isap yang sangat kuat. Daya isap ini membuat Zichen tidak siap dan dia langsung jatuh. Setelah jatuh, Zichen ingin mengendalikan tubuhnya dan bangkit lagi, tetapi dia merasa sangat sulit. Kekuatan hisap ini adalah gravitasi yang menekan Zichen dan membuatnya tidak bisa bergerak. Sudah berakhir. Tiba-tiba kehilangan kendali atas tubuhnya, wajah Zichen dipenuhi dengan keputus asaan. Itu karena makhluk-makhluk tinggi itu akan segera menyusul. Begitu mereka menyusul, hanya kematian yang akan menunggunya dan naga kura-kura. Zichen mengeluarkan raungan marah. Cahaya kemasan berkelebat di sekujur tubuhnya, dan energi yang kuat mengalir melalui tubuhnya. Tulang-tulangnya mengeluarkan suara retak saat dia dengan paksa memblokir kekuatan hisap ini dan perlahan berdiri. Pada saat ini, Zichen merasa seperti sedang memikul gunung di punggungnya. Dia terhuyung-huyung ke puncak gunung. Zichen yang terhuyung-huyung hanya sedikit lebih cepat dari seekor kura-kura. Jika ini terus berlanjut, hanya kematian yang akan menunggunya. Tiba-tiba, Zichen tampaknya menyadari sesuatu dan menoleh ke belakang. Zichen sudah membuang banyak waktu di sini. Menurut akal sehat, makhluk-makhluk tinggi itu seharusnya sudah mengejarnya. Namun, tidak ada gerakan di belakangnya. Setelah menoleh, Zichen benar-benar melihat makhluk-makhluk tinggi itu mengejarnya. Namun, mereka tidak maju. Sebaliknya, mereka berdiri di luar puncak gunung, seolah-olah mereka sangat takut dengan daya hisap ini. Mereka mondar-mandir di luar kekuatan hisap, mengelilingi seluruh puncak gunung. Selain itu, ada juga beberapa makhluk yang memindahkan batu dari kejauhan. Mereka bersiul di udara dan melemparkannya ke arah Zichen. Karena daya hisapnya, batu-batu itu jatuh dalam garis lurus saat mendekati puncak gunung. Mereka tidak dapat mendekati Zichen. Melihat pemandangan ini, Zichen tertawa terbahak-bahak. Haha, surga tidak pernah menutup semua jalan. Dia diselamatkan. Dia diselamatkan oleh kekuatan hisap ini. Tentu saja, bisa juga dikatakan bahwa dia terjebak. Namun, Zichen tidak berpikir demikian. Di dalam kekuatan hisap, makhluk-makhluk tinggi itu tidak dapat melakukan apapun padanya. Dan dia punya cukup waktu. Selama waktu ini, Zichen dapat berusaha keras untuk meningkatkan kekuatannya dan kemudian menyerang keluar. Oleh karena itu, Zichen berhenti di sini dan bersiap untuk tinggal di sini untuk berkultivasi. Sedangkan Torphosaurus, ia terus tidur di samping. Sekarang, kekuatan Zichen sudah berada di puncak kelas 6. Begitu ia berhasil menembusnya, ia akan berada di kelas 7. Ini adalah titik balik. Meskipun hanya ada perbedaan satu kelas, perbedaan kekuatannya sangat besar. Menggunakan klasifikasi alam inti primal, kelas 6 adalah tahap tengah alam inti primal, dan kelas 7 adalah tahap akhir alam inti primal. Kekuatan Zichen telah mencapai titik puncaknya. Begitu pula energi unsurnya, dia berada di puncak tahap awal alam inti primal, tidak jauh dari tahap tengah. Namun, tidak mudah untuk menembus kedua hambatan ini. Berdasarkan situasi di sini, terobosan kekuatan Zichen sedikit lebih mudah daripada terobosan energi unsurnya. Ini karena dia telah menemukan banyak sumber daya di jalan kuno yang dapat meningkatkan kekuatannya. Oleh karena itu, Zichen mulai fokus untuk meningkatkan kekuatannya. Di luar medan gravitasi gunung, sekelompok makhluk tinggi itu tidak tinggal diam. Mereka pertama-tama membuat suara-suara provokatif yang tajam pada Zichen. Ketika mereka menyadari bahwa itu tidak berguna, mereka memindahkan lebih banyak batu besar. Pada hari kedua, beberapa makhluk tinggi lainnya datang. Makhluk-makhluk ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Setelah mereka muncul, mereka mengangkat batu-batu besar dan menghancurkannya ke arah Zichen, yang berada di tengah-tengah gunung gravitasi. Batu-batu itu mengeluarkan suara siulan tajam dan langsung melewati gunung gravitasi. Kemudian, mereka melawan gaya gravitasi gunung yang sangat besar dan menghantam Zichen. Zichen mendengar suara itu dan membuka matanya. Ketika dia melihat batu-batu besar bersiul ke arahnya, ekspresinya berubah drastis. Dia meraih torfosaurus dan menghindar ke samping. Peng! Batu-batu besar itu melewati tubuh Zichen dan menghantam tanah. Dampaknya yang dahsyat menyebabkan gunung berguncang. Dahi Zichen sudah dipenuhi keringat dingin. Ia bahkan lebih takut pada makhluk-makhluk tinggi ini. Setelah mengetahui bahwa tempat ini tidak aman, Zichen berjalan menuju kedalaman gunung. Di belakangnya, ada banyak batu yang tidak mau menyerah. Namun, mereka hanya bisa jatuh ke tempat Zichen berdiri. Mereka tidak bisa melangkah lebih jauh. Setelah maju sekitar 100 meter, Zichen berhenti dan mulai fokus pada kultivasi. Torfosaurus masih tertidur. Zichen mulai minum anggur dan kemudian memurnikannya. Setelah tubuhnya terisi energi, Zichen mulai berjalan di medan gravitasi. Jika dia ingin meningkatkan kekuatannya, dia tidak bisa hanya fokus pada kultivasi. Sebelumnya, dia masih perlu mengonsumsi energi. Sama seperti saat dia bergulat dengan Barbarian Bulls dan Barbarian Tiggers. Gravitasi di sini sangat kuat. Awalnya, Zichen hanya bisa berjalan perlahan. Namun, saat dia perlahan beradaptasi, langkah Zichen berangsur-angsur menjadi stabil. Seiring berjalannya waktu, kecepatan Zichen semakin cepat. Langkahnya tidak hanya mulus, dia bahkan bisa berlari kecil. Pemandangan ini membuat makhluk-makhluk di kejauhan menatapnya dengan mata terbelalak. Kemudian, lebih banyak batu yang hancur. Ia tidak puas hanya dengan berlari. Tak lama kemudian, ia mengambil batu besar lainnya dan mulai berlari. Zichen sedang berkultivasi di gunung gravitasi. Makhluk-makhluk tinggi di luar masih berjaga di sana. Mereka akan melemparkan banyak batu setiap hari. Seiring kekuatan Zichen semakin kuat, batu-batu yang mereka lemparkan juga semakin padat. Situasi ini berlangsung selama setahun penuh. Zichen juga terperangkap selama setahun penuh. Selama tahun ini, Torphosaurus masih tidur. Dia juga dapat meningkatkan kekuatannya saat tidur. 825 Setelah beberapa tahun, kekuatannya akhirnya berhasil menembus batas. Dengan terobosan tubuh sempurna, kekuatan tempur Zichen setara dengan seorang kultifator inti primal tahap akhir. Ini adalah peningkatan dalam ranah kekuatannya. Pada saat yang sama, ini juga menunjukkan peningkatan dalam kekuatan tempurnya. Cahaya keemasan yang dipancarkan tubuh Zichen menjadi semakin cemerlang saat tekanan yang sangat kuat menyebar dari tubuhnya. Tekanan ini membuat Torphosaurus yang sedang tidur dan makhluk tinggi di kejauhan itu terkejut. Makhluk-makhluk tinggi itu menjerit keras. Kemudian, seperti biasa, mereka mengambil batu dan melemparkannya ke arah Zichen. Selama tahun ini, sementara kekuatan Zichen meningkat pesat, kekuatan makhluk-makhluk tinggi ini juga meningkat. Batu-batu yang mereka lemparkan juga semakin jauh, menyebabkan Zichen masuk semakin dalam ke dalam gua dua kali. Torphosaurus yang tertidur itu membuka matanya dengan hampa. Merasakan tekanan yang sangat kuat ini, ia mengerti bahwa Zichen telah berhasil menerobos. Mata Torphosaurus itu langsung berbinar. Selain itu, setelah setahun tertidur lelap, kekuatan Torphosaurus itu juga meningkat. Dengan kekuatannya yang menembus satu level, kekuatan tempurnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Zichen yakin bahwa dia bisa menghadapi makhluk tinggi itu. Setelah pergi, dia menoleh dan berkata kepada Torphosaurus, Torphosaurus, sudah waktunya bagi kita untuk pergi. Torphosaurus menganggup dan berubah menjadi seberkas cahaya hijau yang terbang ke arah Zichen sebelum melilit pinggang Zichen. Zichen berdiri dan melangkah maju. Sekarang, gravitasi puncak gunung tidak lagi memengaruhi Zichen sama sekali. Lebih jauh, dalam setahun terakhir, kekuatan Zichen tidak hanya meningkat, tetapi fisiknya juga semakin kuat di bawah tekanan gravitasi. Di luar puncak gunung gravitasi, ketika mereka melihat Zichen keluar, makhluk-makhluk tinggi itu mengeluarkan teriakan melengking. Di satu sisi, mereka meminta bala bantuan, tetapi di saat yang sama, mereka mengambil lebih banyak batu dan melemparkannya ke arah Zichen. Semakin banyak makhluk tinggi berkumpul di sini, mereka mengangkat ribuan kilogram atau bahkan puluhan ribu kilogram batu dan melemparkannya ke Zichen. Dalam sekejap, seolah-olah meteor kehancuran jatuh dari langit. Suara siulan tajam terdengar di mana-mana. Melihat batu-batu ini dan memikirkan tentang persahabatan, begitu banyak makhluk selama setahun terakhir, ekspresi Zichen menjadi sangat suram. Cahaya keemasan di sekelilingnya menjadi lebih menyilaukan, dan pikiran serta kekuatan spiritualnya sudah menyatu. Meskipun dia tidak dapat melepaskan 20% dari kekuatan penuhnya, kekuatan gabungan keduanya masih lebih dari 120%. Pada saat yang sama, raungan naga yang keras terdengar saat cahaya perak melintas di udara, dan tombak jiwa naga muncul. Zichen memegang tombaknya dan menyerang batu-batu besar yang berjatuhan. Cahaya perak menyambar tombaknya, dan cahaya tombak terus bermunculan, menghancurkan batu-batu besar satu demi satu. Ledakan, ledakan. Suara batu yang meledak terus menerus terdengar. Zichen memegang tombaknya dan bergerak maju dalam garis lurus. Kemana pun dia lewat, semua batu hancur. Tidak ada satupun yang bisa menyentuh tubuhnya. Kekuatan Zichen telah meningkat satu tingkat, dan kecakapan bertarungnya juga meningkat berkali-kali lipat. Dia tidak lagi merasakan tekanan apapun saat menghadapi makhluk tinggi itu. Saat Zichen keluar, sudah ada ratusan makhluk tinggi di sini. Setelah Zichen muncul, mereka semua melangkah maju dan mengangkat kaki untuk menginjaknya. Adegan dari setahun yang lalu muncul kembali. Terakhir kali, Zichen telah dikalahkan. Namun, kali ini, Zichen mengambil inisiatif untuk menghadapi serangan itu. Sosoknya melintas, dan sosoknya menghilang seperti gumpalan asap hijau. Ketika dia muncul kembali di saat berikutnya, dia sudah berada di udara. Zichen, yang berada di udara, tampak sangat mungil. Tinju yang dilontarkannya bahkan lebih kecil lagi. Bahkan tidak sebesar mata makhluk-makhluk tinggi itu. Namun, ketika tinju ini mendarat pada makhluk-makhluk itu, tinju itu menyebabkan getaran. Tinju kecil itu mengandung sejumlah besar kekuatan, dan benar-benar membuat makhluk itu melayang. Pada saat yang sama, Zichen mengayunkan tinjunya lagi. Cahaya tinju emas terus berkedip, dan Zichen seperti sambaran petir. Dia bergerak ke kiri dan ke kanan, dan terkadang dia bergerak maju dan terkadang dia bergerak mundur. Peng, 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 peng. Satu demi satu makhluk terlempar. Beberapa dari mereka langsung tertusuk tombak Zichen, dan langsung mati. Dalam sekejap mata, ratusan makhluk tinggi itu semuanya roboh. Di antara mereka, belasan orang tewas. Zichen menemukan semacam kristal energi di tubuh makhluk-makhluk yang mati itu. Kristal itu seukuran kepalan tangan, dan itu seharusnya menjadi sumber kekuatan mereka. Kristal energi semacam ini adalah zat yang sangat aneh. Namun, Zichen tidak dapat menyerapnya. Agaknya, ini adalah apa yang disebut hasil panen dari jalan kuno, sesuatu yang dapat ditukar dengan sumber daya. Zichen tentu saja tidak akan bersikap sopan kepada makhluk-makhluk jangkung yang hampir membunuhnya. Terlebih lagi, setelah setahun, berteman, dan, menyapa, mereka dengan batu setiap hari, niat membunuh Zichen justru meningkat. Suara siulan tajam terdengar sekali lagi. Kali ini, makhluk-makhluk tinggi itu menyerang sekali lagi. Beberapa dari mereka menggunakan batu untuk menyerang, sementara yang lain mulai mendekati Zichen, ingin membunuhnya dengan paksa. Membunuh. Zichen mengangkat kepalanya dan meraung. Pada saat ini, dia seperti dewa pembunuh saat dia menyerang makhluk-makhluk tinggi itu. Tombaknya berkedip dengan cahaya dingin, dan tinjunya berkedip tanpa henti. Semua jenis suara terdengar tanpa henti. Setelah beberapa saat, lingkungan sekitar Zichen menjadi sunyi. Tak satupun dari makhluk-makhluk tinggi ini yang cukup beruntung untuk melarikan diri. Mereka semua terbunuh, dan tidak ada kekurangan makhluk-makhluk yang sangat kuat di antara mereka. Zichen sudah memiliki beberapa ratus kristal energi di tangannya. Kristal-kristal energi ini dapat dibagi menurut kekuatan makhluk-makhluk itu. Yang kuat akan memiliki kristal energi yang lebih besar, sedangkan yang lemah akan memiliki kristal energi yang lebih kecil. Zichen dapat menyimpulkan bahwa ini adalah hasil panen yang sebenarnya, hal-hal yang dapat ditukar dengan sumber daya. Sepanjang perjalanan, dia sepenuhnya menyadari pentingnya sumber daya. Akan tetapi, saat Zichen tengah mempelajari kristal energi di tangannya, dia melihat naga biadab di pinggangnya tiba-tiba membuka mulutnya dan menelan kristal energi di tangan Zichen. Setelah menelan kristal energi, naga barbar itu mendecahkan bibirnya dengan ekspresi senang. Zichen terkejut. Dia menatap naga biadab itu dan berkata, kristal energi semacam ini berguna untukmu. Naga barbar itu menganggup dengan serius. Tak lama kemudian, Zichen merasa lega. Makhluk-makhluk tinggi ini memiliki kesamaan dengan orang-orang barbar. Yaitu, mereka berdua menggunakan kekuatan fisik mereka. Satu-satunya perbedaan adalah makhluk-makhluk ini bisa terbang. Jelas, ini karena kristal energi. Dan di antara kaum barbar, dikatakan bahwa mereka bisa terbang pada level 11. Dan pada level 11, jelas bahwa mereka harus menghasilkan sesuatu seperti kristal energi agar bisa terbang. Sama seperti naga banjir asli, alasan mengapa mereka bisa terbang adalah karena kristal naga di tubuh mereka. Meskipun dia tidak tahu mengapa makhluk-makhluk ini dapat menghasilkan kristal energi sebelum mencapai level 11, hal ini tidak menghalangi pemahaman Zichen tentang mereka. Kristal energi berguna bagi naga barbar, dan juga dapat ditukar dengan sumber daya. Dapat dikatakan bahwa itu adalah hal baik yang hanya dapat diperoleh secara kebetulan. Oleh karena itu, Zichen punya ide gila. Begitu ide ini muncul, dia tidak bisa menahannya lagi. Oleh karena itu, Zichen memegang tombaknya dan terbang menuju pintu keluar. Jika dia ingin mendapatkan lebih banyak kristal energi, satu-satunya cara adalah pergi ke pintu keluar. Ada puluhan ribu makhluk di sana. Ketika Zichen muncul lagi, tekanan yang dilepaskannya dirasakan oleh makhluk-makhluk tinggi itu. Makhluk-makhluk ini masih hidup dalam kemewahan. Ketika mereka melihat Zichen tiba-tiba muncul, mereka semua terkejut. Namun, keterkejutan itu hanya berlangsung sesaat. Setelah itu, mereka menjadi kasar. Mereka mengambil benda-benda di tangan mereka dan melemparkannya ke arah Zichen. Bahkan ada beberapa potongan daging besar yang meneteskan darah. Sayap petir surgawi telah muncul di punggung Zichen. Kali ini, dia sudah siap. Ketika makhluk-makhluk ini menyerang, dia berubah menjadi seberkas petir dan terbang maju. Satu lawan satu, Zichen punya banyak pengalaman. Tampaknya sejak debutnya, Zichen selalu menjadi satu lawan satu. Zichen menyerbu ke dalam kelompok makhluk itu dan mengayunkan tombaknya. Mereka yang terkena tombak itu akan terpental atau terluka. Jika mereka tidak beruntung, mereka akan mati. Zichen menyerbu ke dalam kelompok makhluk itu dan mulai membantai mereka dengan ganas. Karena tubuhnya kecil, ia dikelilingi oleh makhluk-makhluk yang tinggi. Hal ini menyebabkan makhluk-makhluk lain tidak dapat menyerangnya. Oleh karena itu, seluruh kelompok makhluk itu menjadi kacau balau. Meskipun ada puluhan ribu makhluk tinggi, hanya sekitar selusin yang bisa menyerang Zichen. Begitu saja, jumlah makhluk tinggi mulai berkurang. Tiba-tiba, Zichen merasakan bahaya. Saat dia berbalik, dia melihat sebuah tinju sebesar batu kilangan menghantam Zichen. Zichen menangkis dengan tombaknya. Cahaya perak menyala di tombak itu. Dentang. Keduanya bertabrakan, dan suara nyaring meletus. Zichen terdorong mundur ratusan meter. Makhluk tinggi ini bahkan lebih kuat. Makhluk ini seharusnya menjadi makhluk terkuat yang pernah ditemui Zichen sejauh ini. Ekspresi Zichen sedikit berubah. Dia kemudian melancarkan serangan yang kuat. Pertama, ia menggunakan yin ekstrim dan yang ekstrim, menyebabkan energi yin dan yang bertabrakan. Kemudian, ia menggunakan jari petir dan berbagai keterampilan pertempuran yang kuat. Pada saat yang sama, saat makhluk tinggi itu tengah berjuang untuk bertahan melawan serangan energi tersebut, Zichen melesat dan menyerang dengan tombaknya. Cahaya perak menyala, dan raungan naga yang keras bergema dari tombak jiwa naga. Kemudian, tombak sepanjang dua meter itu tiba-tiba melebar hingga puluhan meter dan menembus kepala makhluk tinggi itu. Tombak itu menembus, dan gelombang energi yin dan yang melonjak. Kepala makhluk tinggi itu tiba-tiba meledak. Dari saat makhluk tinggi itu memukul mundur Zichen hingga Zichen membunuhnya, hanya butuh beberapa tarikan napas. Dapat dikatakan bahwa itu bersih dan efisien. Setelah tubuh makhluk tinggi itu jatuh, makhluk-makhluk lain akhirnya bereaksi. Sudah terlambat bagi mereka untuk menolong. Setelah membunuh begitu banyak orang, Zichen telah menghabiskan banyak energi. Untuk kristal energi ini, Zichen tentu saja tidak akan pelit. Dia mengeluarkan botol kecil dari cincin roh spasialnya dan mengisinya dengan anggur berkualitas. Ini adalah peninggalan api jiwa di jalan kuno. Ini adalah harta karun sejati. Selama dia minum seteguk, dia tidak hanya akan memulihkan kekuatan yuannya, tetapi dia juga akan memulihkan kekuatannya. Biasanya, Zichen juga menganggap benda ini sebagai harta karun dan tidak tahan meminumnya. Namun hari ini, dia tidak punya pilihan selain meminumnya. Setelah minum seteguk, anggur yang kaya itu membuat Zichen sedikit mabuk. Namun, pikirannya masih sangat tajam. Pada saat yang sama, anggur yang membara membuat niat bertarung Zichen semakin kuat. Di tengah pembantaian yang berulang-ulang, jumlah makhluk yang tinggi dan besar berkurang dengan cepat. Terlebih lagi, menghadapi pembantaian sepihak ini, makhluk-makhluk yang tinggi dan besar akhirnya mulai merasa takut dan mulai melarikan diri. Zichen mengejar mereka seperti orang gila. Sama seperti saat ia dikejar setahun yang lalu, kali ini, ia langsung mengejar mereka sejauh ribuan mil. Setelah kehilangan lebih dari dua pertiga makhluk tinggi itu, Zichen akhirnya menyerah. Bukannya dia tidak ingin membunuh lagi, tetapi membunuh makhluk itu terlalu melelahkan. Selain itu, Zichen juga telah menghabiskan banyak energi selama pembantaian itu. Zichen telah menghabiskan banyak energi, begitu pula pil pemulihan energi. Mengenai anggur yang dapat memulihkan seluruh kekuatannya dalam satu tegukan, Zichen benar-benar tidak berani minum terlalu banyak, karena mudah mabuk. Bahkan jika kekuatannya pulih, dia akan tetap mabuk. 826. Bangkai makhluk besar itu hampir menutupi seluruh tanah. Torfosaurus melesat keluar dari pinggang Zichen dan mulai membersihkan medan perang. Namun, membersihkan puluhan ribu mayat dengan cepat merupakan hal yang sangat sulit. Saat Zichen selesai membunuh mereka semua, Torfosaurus baru membersihkan sepertiganya. Selanjutnya, Zichen juga ikut membersihkan. Kristal-kristal energi ini pada dasarnya adalah benda-benda yang baik, tetapi tidak banyak sumber daya yang bisa ditukar di jalan kuno ini. Membuang-buang sumber daya untuk ditukar dengan benda-benda yang tidak berguna ini tidak diragukan lagi merupakan pemborosan. Itulah sebabnya Zichen tidak membunuh mereka semua. Setelah mengumpulkan semua kristal energi, Zichen menemukan bahwa sebenarnya ada 15 ribu kristal. Dan di antara banyak kristal energi, ada hampir 100 yang berukuran seperti kepala manusia. Semuanya milik bentuk kehidupan terkuat. Melihat begitu banyak kristal energi, Zichen sedikit tercengang. Namun, Torfosaurus sangat gembira. Ia langsung mengambil kristal yang paling besar dan menelannya, lalu dengan senang hati memurnikannya. Setelah menyimpan kristal energi, Zichen tinggal di sini, diam-diam menunggu kekuatan dan energi asalnya pulih ke puncaknya. Sehari kemudian, makhluk-makhluk besar yang tadinya melarikan diri itu kembali. Namun, ketika mereka melihat Zichen masih di sana, wajah mereka dipenuhi ketakutan dan mereka pun melarikan diri sekali lagi. Zichen melihat mereka, tetapi dia tidak membunuh mereka. Dia telah menghabiskan seharian penuh untuk memulihkan seluruh kekuatannya. Dia benar-benar tidak ingin menyian-nyiakannya. Setelah memulihkan tenaganya, Zichen berdiri dan memanggil Torfosaurus. Sudah waktunya untuk berangkat. Zichen mencengkeram tombak jiwa naga rat-rat dan melangkah ke jalan kuno kedua. Di jalan kuno ujian peleburan terkuat, jalan kuno saat ini tidak memiliki cara untuk menjelajahinya. Jadi, tidak ada yang tahu apa yang dialami Zichen di jalan kuno terkuat. Di jalan-jalan kuno lainnya, kadang-kadang akan ada daerah tanpa energi spiritual langit dan bumi, tetapi situasi ini sangat jarang. Namun bagi Zichen, daerah tanpa energi spiritual langit dan bumi sama lazimnya dengan makan nasi. Dia sudah lama terbiasa dengan hal itu. Sejak ia melangkah di jalan kuno hingga sekarang, tampaknya hanya ada sedikit energi spiritual langit dan bumi dalam jarak 19 mil. Selama perjalanan ke jalan kuno dengan ujian terkuat ini, Zichen telah melihat banyak makhluk yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Dia telah melihat banyak binatang buas yang istimewa. Meskipun penuh dengan bahaya, itu juga telah meningkatkan pengetahuannya. Ketika Zichen mencapai jalan kuno ke-28, ia akhirnya merasakan energi spiritual langit dan bumi. Ini adalah perkemahan manusia, dan ada pembudidaya manusia yang tinggal di sini. Namun, ketika Zichen mencoba berinteraksi dengan mereka, dia terkejut menemukan bahwa manusia ini memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Kekuatan tempur seperti itu hanya memungkinkan mereka melancarkan beberapa serangan, tetapi setiap serangan tidak diragukan lagi sangat kuat. Saat melihat lawannya, Zichen teringat Zhang Tong, yang pernah berada di pavilion barbar surgawi. Sepertinya Zhang Tong hanya bisa melancarkan tiga serangan, tetapi setiap serangannya sangat kuat. Hal yang sama juga berlaku untuk suku khusus ini. Namun, mereka tidak hanya terbatas pada tiga serangan. Beberapa dari mereka bahkan mampu melancarkan puluhan serangan. Setelah mengintimidasi manusia-manusia istimewa ini dengan kekuatan tempurnya yang kuat, Zichen mulai mempelajari teknik tempur mereka. Harus dikatakan bahwa teknik yang dapat dengan cepat melepaskan serangan yang kuat dapat menyelamatkan nyawa seseorang di saat kritis. Selain itu, menggunakan seluruh kekuatan dalam tubuh seseorang untuk menyerang tidak diragukan lagi akan sangat meningkatkan kekuatan tempur seseorang. Zichen tinggal di dunia ini selama dua tahun. Dua tahun kemudian, Zichen mengandalkan kemampuan ilahi bawaannya yang unik dan teknik suku ini untuk menciptakan metode serangannya yang unik. Metode serangan ini mirip dengan lawannya, tetapi kekuatan serangannya lebih kuat. Selain itu, setiap serangan dapat memaksimalkan kekuatan tempur seseorang. Setelah beberapa tahun, Zichen telah mencapai jalan kuno abad ke-28. Jumlah sumber daya yang telah dikonsumsinya untuk mencapai titik ini membuatnya tidak bisa berkata-kata. Namun, hasil panen yang diperolehnya adalah hal-hal yang tidak dapat langsung digunakannya. Zichen sangat perlu menemukan pasar perdagangan untuk menukar sumber daya yang berguna. Untungnya, dia akan mencapai jalan kuno ke-28. Setelah dua tahun, Zichen bisa pergi. Namun, Zichen, yang telah menciptakan teknik uniknya sendiri, tidak segera pergi. Dunia ini memiliki energi spiritual surga dan bumi, jadi tentu saja, akan ada sumber daya yang dibutuhkannya. Zichen takut bahwa situasi di jalan kuno ke-28 akan sama seperti di jalan kuno ke-28. Oleh karena itu, dia tinggal di sini untuk mencari sumber daya yang dibutuhkannya. Pencarian ini memakan waktu dua tahun. Zichen telah berada di jalan kuno terkuat selama lebih dari 20 tahun. Dalam dua tahun ini, Zichen mengubah seluruh dunia. Dia mengumpulkan semua sumber daya yang bisa dia gunakan dan pulihkan. Biasanya, dia akan memandang rendah hal-hal di dunia luar. Namun, di jalan kuno yang kekurangan sumber daya ini, hal-hal ini menjadi harta yang tak ternilai. Banyak kultifator tidak berani menginjakan kaki di tempat berbahaya ini, tetapi Zichen berani pergi. Di tempat berbahaya ini, Zichen telah mengalami banyak krisis hidup dan mati. Namun, setelah menyelesaikannya, keuntungannya tidak sedikit. Setelah dua tahun, Zichen pergi dan melangkah di jalan kuno ke-29. Awalnya, jalan kuno pertama memiliki energi spiritual yang sangat tipis. Namun, jalan kuno ke-29 tidak memiliki energi spiritual sama sekali. Hal itu membuat Zichen merasa bahwa ini adalah dunia kecil yang sunyi dan kalah. Suasananya sunyi senyap. Zichen dan Torfosaurus mulai menyelam lebih dalam. Setelah terbang ribuan mil, mereka melihat tumpukan tanah halus. Semua ini disebabkan oleh pelapukan bangunan. Zichen segera turun dan mencari di antara tanah yang halus. Setelah mencari di antara sekitar 10 tumpukan, Zichen akhirnya menemukan beberapa sumber daya. Namun, waktu telah berlalu terlalu lama. Lebih dari setengah energi spiritual yang tersegel pada sumber daya ini telah hilang. Hal ini menyebabkan sumber daya di dalamnya berkurang drastis. Selanjutnya, Zichen mulai mencari sumber daya yang berguna di tanah halus yang lapuk. Pencarian ini memakan waktu lebih dari setengah bulan. Zichen mencari dengan sangat teliti. Namun, sumber daya yang ditemukannya membuat Zichen ingin menangis. Dia bahkan tidak memiliki sepertiga sumber daya di jalan kuno ke-19. Jumlah sumber daya yang sangat sedikit tidak akan cukup untuk mendukung Zichen memasuki jalan kuno berikutnya. Jika bukan karena panen di jalan kuno ke-28, Zichen mungkin sudah menyerah pada jalan kuno ini. Setelah melangkah di jalan kuno ke-31, Zichen menjadi lebih berhati-hati. Saat menyerang, dia menggunakan metode yang lebih ekonomis untuk membunuh musuhnya. Jika dia bisa membunuh mereka dengan satu serangan, Zichen pasti tidak akan menggunakan serangan kedua yang tidak berguna. Zichen berjalan dari jalan kuno ke-31 ke jalan kuno ke-39 dengan susah payah. Setelah waktu yang lama, energi unsur Zichen akhirnya berubah lagi. Ini adalah pencapaian terbesar Zichen setelah melangkah di jalan kuno ke-31. Energi unsurnya akhirnya berhasil menembus dari tahap awal alam inti primal ke tahap tengah alam inti primal. Terobosan ini membuat kekuatan tempur Zichen meningkat lagi. Pada saat yang sama, peluangnya untuk bertahan hidup juga meningkat. Pertarungan masih berlangsung. Meskipun Zichen telah berhasil menembus rintangan, nyawanya masih terancam di jalan kuno. Kartu truf terkuatnya, guntur dan kilat dari tingkat ke-9 Thunder Dominion, juga menurun dengan cepat saat membantu Zichen mengatasi krisis. Harus dikatakan bahwa meskipun jalan kuno penuh dengan bahaya, itu juga merupakan tempat pelatihan yang hebat. Fisik Zichen, yang telah menembus menjadi prajurit kelas 7, juga telah mencapai puncak kelas 7 dan tidak jauh dari kelas 8. Dari jalan kuno ke-31 hingga jalan kuno ke-38, Zichen telah menghadapi pertempuran yang tak ada habisnya. Di antara 8 alam kecil, tidak ada satupun yang memiliki energi spiritual. Pada saat ia mencapai jalan kuno ke-39, energi Zichen telah terkuras sekali lagi. Namun, kali ini, bukan hanya sumber daya Zichen yang terkuras. Kartu truf guntur dan kilat Zichen juga terkuras. Ini adalah satu-satunya hal yang dapat diandalkan Zichen, tetapi juga terkuras dalam menghadapi bahaya berulang kali. Sebelum melangkah ke jalan kuno ke-39, Zichen memejamkan mata dan berdoa cukup lama. Selain itu, ia juga meminta Torfosaurus untuk berdoa juga. Jika ia tidak segera melihat pasar perdagangan, Zichen tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup di jalan kuno. Langit tampaknya telah mendengar doa Zichen, tetapi mereka mengolok-olok Zichen. Masih ada beberapa sumber daya di jalan kuno 1929, tetapi ketika Zichen mencapai jalan kuno ke-39, dia benar-benar tercengang. Tidak ada sumber daya di sini, bahkan sedikit pun tidak. Belum lagi anggur yang dapat memulihkan kekuatan dan energi yuan seseorang dalam sekali teguk, bahkan tidak ada setetes pun air biasa. Tempat ini kosong, 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 kosong. Zichen ingin bunuh diri. Tidak ada sumber daya di sini. Tidak ada apa-apa. Zichen benar-benar tercengang. Sepanjang perjalanan, Torfosaurus yang terus-menerus melahap kristal energi telah berhasil menembus tingkat 8. Kekuatan tempur seekor Torfosaurus kelas 8 tidak lebih lemah dari seorang seniman bela diri Mortal Origin Realm. Jika ditempatkan di Bethlehem Lens, ia pasti akan mampu mengintimidasi para leluhur, para penguasa. Namun, ini adalah jalan kuno. Ada banyak makhluk yang lebih kuat dari Torfosaurus. Selain itu, setiap kali mereka muncul, mereka akan muncul dalam kelompok. Jelas tidak realistis mengharapkan Torfosaurus membawanya melewati sisa jalan kuno. Melihat jalan kuno ke-39 yang kosong, Zichen tampak linglung. Sebelumnya, Zichen telah merasakan bahwa masih ada peluang untuk bertahan hidup di jalan kuno. Surga tidak pernah menghalangi jalan seseorang. Namun, setelah tiba di jalan kuno ke-39, Zichen mengerti apa artinya tidak memiliki jalan keluar. Dirinya saat ini tidak punya jalan keluar. Ia tidak bisa mundur. Ia hanya bisa terus maju. Namun, yang ada di hadapannya hanyalah kegelapan. Yang lebih menyebalkan lagi adalah tidak adanya lingki langit dan bumi di jalan kuno ke-39. Mustahil bagi Zichen untuk secara otomatis memulihkan energi yuannya. Huh, menatap ruang kosong itu, Zichen mendesah getir. Kemudian dia mengeluarkan beberapa kayu bakar dan beberapa daging binatang dari cincin rohnya dan mulai memanggang daging itu. Ini adalah binatang buas khusus yang dibunuh Zichen di sepanjang jalan. Dagingnya tidak buruk. Di satu sisi, itu dapat meningkatkan kekuatannya. Di sisi lain, itu juga dapat meningkatkan energi yuannya. Zichen saat ini tidak diragukan lagi dalam kesulitan. Dia dalam kesulitan. Bahkan jika dia makan daging panggang untuk memulihkan energi yuannya, dia masih harus mengendalikan dirinya sendiri. Ketika kekuatannya telah pulih hingga 100% dan energi yuannya telah pulih hingga 80%, Zichen berjalan menuju pintu keluar jalan kuno. Ia menarik nafas dalam-dalam dan memasuki jalan kuno ke-4 bersama Torphosaurus. Begitu dia muncul di jalan kuno ke-4, Zichen melihat banyak sekali makhluk. Makhluk-makhluk ini semuanya adalah binatang kecil. Mereka memiliki cakar dan taring yang tajam. Begitu Zichen muncul, makhluk-makhluk ini menerkamnya. Dalam sekejap mata, Zichen tenggelam oleh makhluk-makhluk kecil ini. Setelah beberapa saat, Zichen bergegas keluar. Zichen berlumuran darah. Sebagian darahnya, dan sebagian lagi berasal dari makhluk-makhluk itu. Serangan makhluk kecil ini sangat tajam. Bahkan jika Zichen memiliki fisik kelas 7 puncak, dia masih bisa menembus pertahanannya dalam sekejap. Namun, ketika kekuatan serangan kuat, pertahanan makhluk-makhluk ini tidak terlalu bagus. Oleh karena itu, Zichen mengambil kesempatan untuk bergegas keluar. Setelah bergegas keluar, Zichen bertarung, melarikan diri, dan mencari jalan keluar. Begitu saja, tubuh Zichen semakin berlumuran darah. Tombak peraknya juga berlumuran darah merah. Selama periode ini, Torfosaurus juga terluka. Zichen mulai menghabiskan sumber daya yang terbatas. Setelah membunuh jalan keluar dari jalan kuno ke-4, ia terus memasuki jalan kuno ke-4. 827 Pada awalnya, hanya ada dua jenis jalan kuno. Yang satu adalah jalan kuno terkuat, yang dikenal sebagai tempat pelatihan bagi para ahli. Yang lainnya adalah jalan kuno peringkat ke-9 yang terkenal, yang dikenal sebagai tempat paling misterius. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan yang mengendalikan jalan kuno telah secara paksa menambahkan 8 jalan kuno lagi ke 2 jalan kuno ini. Meskipun hanya ada 8, jumlah dunia kecil yang ada di dalamnya tidak terhitung banyaknya. Dapat dikatakan bahwa ini adalah masalah yang sangat besar. Di antara 8 jalan kuno ini, dunia kecil yang tak terhitung jumlahnya telah bersinggungan dengan jalan kuno asli. Ini adalah hal yang paling berharga dan tak terbayangkan. Selama kurun waktu ini, jalan tempering tubuh yang telah dibuka dari jalan kuno terkuat membuat kekuatan jalan kuno tersebut menjadi sangat membanggakan. Jalan tempering tubuh ini adalah dunia barbar asli, yang sangat cocok untuk tempering tubuh. Selain itu, ada juga jalan kuno terkuat yang tak terhitung jumlahnya yang telah dibuka. Jika keberuntungan seseorang cukup baik, mereka akan memiliki kesempatan untuk memasuki jalan kuno terkuat yang telah dibuka. Jalan kuno ini memiliki karakteristik yang sangat penting, yaitu sangat berguna untuk kultivasi. Misalnya, di dunia barbar, setiap kultivator yang masuk akan memiliki kekuatan fisik yang menembus hingga tingkat ke-6. Jalan-jalan kuno lainnya relatif sama. Jika mereka tidak memiliki banyak sumber daya, maka mereka memiliki harta berharga lainnya, atau lebih tepatnya benda-benda aneh. Jalan-jalan kuno yang telah berhasil dibuka dan berpotongan dengan jalan-jalan kuno lainnya, satu-satunya yang tidak adalah kesulitan yang dialami Zichen di sepanjang jalan. Jika dikatakan bahwa Zichen telah memasuki dunia barbar dan memasuki dunia lain dengan sumber daya melalui jalan kuno, maka dia seharusnya memperoleh hasil dari kerja kerasnya. Namun, jika orang lain dengan gegabu memasuki tempat ini, mereka akan memanfaatkan celah jalan kuno. Jalan kuno ke-9 ke-5 adalah tempat berkumpul pertama bagi semua penantang ujian. Di sini, tidak masalah apakah Anda adalah jalan kuno ke-1, terkuat, atau peringkat ke-9. Selama Anda berhasil mencapai jalan kuno ke-9 ke-5 hidup-hidup, maka Anda akan muncul di tempat berkumpul manusia pertama. Di depan tempat berkumpulnya manusia, terdapat jalan kuno ke-5 yang sangat misterius. Jalan kuno ini ditemukan oleh seorang ahli yang tak tertandingi di masa lalu. Bahkan di antara jalan kuno terkuat, peringkat jalan kuno ini sangat tinggi. Itu adalah tanah yang benar-benar penuh dengan peluang besar. Setelah pihak lain menemukannya, mereka secara paksa menggunakan kekuatan mereka yang luar biasa untuk menghancurkan dunia ini. Kemudian, mereka menggunakan kekuatan hukum untuk terhubung ke jalan kuno lainnya. Jika seorang kultifator cukup beruntung, mereka akan secara otomatis diteleportasi ke sini saat mereka mencapai jalan kuno ke-5. Jika dunia ras barbar adalah dunia yang berfokus pada pengembangan kekuatan dan milik para pembudidaya tubuh, maka dunia ini adalah kesempatan bagi para pembudidaya kekuatan elementer. Ini karena tempat ini menghasilkan zat khusus yang dapat membuat energi asal lebih murni. Selain itu, ada banyak keterampilan pertempuran yang kuat yang telah hilang. Jika keberuntungan seseorang cukup baik dan peluangnya cukup besar, seseorang dapat memperoleh keterampilan pertempuran warisan yang kuat. Semua kultifator yang tiba di sini secara kebetulan telah tiba di jalan kuno ke-5-8, dan telah menemukan kesempatan untuk diteleportasi ke sini. Dunia ini cukup luas dan ada banyak peluang keberuntungan. Namun, hanya ada sedikit bahaya. Satu-satunya hal yang perlu mereka waspadai adalah penantang uji coba asing. Jumlah penantang uji coba yang datang ke sini ternyata sangat banyak. Oleh karena itu, setelah para penantang uji coba ini tiba, mereka akan berkumpul dalam kelompok yang terdiri dari 3 hingga 5 orang dan membentuk semacam aliansi untuk melawan penantang uji coba lainnya. Di dunia ini, ada wilayah perak. Ini adalah wilayah petir surgawi. Dari luar, selain cahaya perak yang cemerlang dan ular petir yang berenang di sekitarnya, tidak ada perubahan lain. Bahkan suaranya pun tidak terdengar. Namun, begitu seseorang memasuki dunia perak ini, mereka akan merasakan semacam bahaya apokaliptik. Jika mereka masuk dengan gegabu, bahkan seorang ahli alam surga pun akan mati. Dan di dunia perak ini, ada sesuatu yang disebut esensi cairan petir. Dikatakan bahwa setelah menelan esensi cairan petir ini, seorang kultifator biasa akan segera menjadi ahli alam surga dengan energi asal murni. Dan efek dari esensi cairan petir adalah untuk meredam energi asal. Itu akan membuat energi asal yang sudah murni menjadi lebih murni lagi, tanpa kotoran apapun. Hal semacam ini merupakan harta yang tak ternilai bagi para kultifator biasa, tetapi juga sama bagi para ahli alam surga. Dikatakan bahwa selama seorang kultifator haltian memurnikannya, mereka dapat berubah menjadi kultifator siantian. Kekuatan tempur mereka akan meningkat beberapa kali lipat. Seperti yang tersirat dari namanya, seorang seniman bela diri haltian mengolah metode kultifasi yang menghasilkan energi asal murni. Seperti Zichen, ini adalah seniman bela diri haltian. Sedangkan seniman bela diri siantian, mereka seperti linger, terlahir dengan tubuh spiritual murni. Selama mereka memiliki metode kultifasi yang sesuai, mereka bisa menjadi seniman bela diri siantian yang kuat. Pada saat ini, di luar dunia perak, ada dua kelompok penantang persidangan yang berdebat tentang kepemilikan setetes esensi cairan petir. Kedua belah pihak sama-sama pembudidaya haltian, dan masing-masing pihak memiliki tepat tiga orang. Yan Wu, kau harus mengerti bahwa kami meminta setetes cairan esensi petir ini terlebih dahulu. Jadi, sebaiknya kau tidak bertindak terlalu jauh, kata seorang pria kekar dengan dingin sambil menatap pemuda di depannya. Du Ji, apa kau bodoh? Itu milik siapapun yang memintanya. Menurutmu apa esensi cairan petir itu? Pemuda bernama Yan Wu mendengus dingin. Aku tetap mengatakan hal yang sama. Terserah Lei Ming. Siapapun yang ingin dia beri cairan esensi petir boleh memilikinya. Lei Ming sudah setuju. Itu milik kami sejak awal. Mengapa kami harus membaginya denganmu? Du Ji masih tidak mau menerimanya. Dua kultifator haltian di sampingnya juga memasang ekspresi buruk. Jelas, Yan Wu ini terus-menerus mengganggu mereka. Dia terang-terangan mencoba mencuri barang-barang mereka. Yan Wu melirik pria kekar itu, tatapan jijik terpancar di matanya. Kau hanya memiliki elemen tanah. Pertahananmu hanya sedikit lebih kuat, tetapi seranganmu tidak berguna. Aku membiarkan Lei Ming memilih sekarang, jadi aku memberimu sedikit harga diri. Jadi, kau harus menerimanya. Elemen tanah haltian mewakili para kultifator haltian. Itu adalah teknik elemen tanah yang terdiri dari unsur logam, kayu, air, api, dan tanah. Aliansi surga bela diri menghasilkan para kultifator haltian, tetapi seperti kekuatan besar lainnya, aliansi surga bela diri juga memiliki kekuatan lain. Kekuatan-kekuatan ini saling terkait dan bervariasi dalam ukuran. Namun menurut vaksi mereka, mereka dapat dibagi menjadi lima vaksi. Itu adalah elemen logam, kayu, air, api, dan tanah. Dari kelima elemen tersebut, elemen logam memiliki serangan paling tajam, elemen api adalah yang paling ganas, elemen kayu dapat menggunakan energi kayu, elemen air sebagian besar adalah perempuan, dan elemen tanah sebagian besar adalah laki-laki. Lebih jauh lagi, mereka sangat kuat, tetapi kekuatan bertahan mereka lebih besar daripada kekuatan menyerang mereka. Dengan kata lain, kekuatan bertahan mereka lebih kuat daripada kekuatan menyerang mereka. Tentu saja, itu hanya berlaku bagi para kultifator hautian. Bagi orang luar, para kultifator hautian adalah kultifator hautian. Tidak peduli dari golongan mana mereka berasal, mereka semua memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Dari dua golongan kultifator hautian, pihak duji adalah kultifator elemen tanah, sementara pihak yanwu adalah kultifator elemen api yang mengamuk. Serangan elemen api tidak hanya kuat, tetapi juga mengandung racun api yang mengamuk. Secara alami, mereka lebih unggul melawan elemen tanah. Sementara kedua faksi itu berdebat tentang setetes esensi petir, seorang pemuda berjubah perak berdiri di satu sisi. Pemuda berjubah perak itu tinggi dan ramping. Cahaya perak berkelap-kelip di sekujur tubuhnya seperti ular perak. Ada tanda petir perak di dahinya yang memancarkan petir perak. Dilihat dari bentuk tubuhnya dan penampilannya, dia seharusnya adalah seorang pria tampan dengan kulit seputih giok. Sayangnya, saat ini, wajahnya setumpuk kepala babi, dan ada bekas jari yang jelas di wajahnya. Dia benar-benar dipukuli hingga tak bisa dikenali. Di tangannya ada setetes esensi petir. Ini adalah energi cair dari petir surgawi. Itu adalah sesuatu yang unik bagi jalan kuno, dan memiliki efek yang luar biasa. Lei Ming, kalau begitu katakan padaku, kepada siapa aku harus memberikan esensi petir ini? Tatapan dingin duji tertuju pada Lei Ming. Ancaman di wajahnya tak terlukiskan. Lei Ming dalam dilema, tangannya yang memegang esensi petir bergetar. Dia menatap Yan Wu dan kemudian duji. Mulutnya bergerak sedikit, tidak dapat membuat keputusan. Lei Ming, jangan cemas. Pikirkan baik-baik, pikirkan baik-baik. Yan Wu berkata dengan ringan. Namun, tatapan dingin di matanya membuat hati Lei Ming bergetar. Lei Ming kini memegang esensi petir. Ia begitu takut hingga tidak tahu kepada siapa ia harus memberikannya. Tidak peduli kepada siapa ia memberikannya, pihak lain akan memukulinya atau bahkan membunuhnya. Di tempat ini, Lei Ming sangat kooperatif. Dia akan menyetujui permintaan apapun, tetapi dia masih dipukuli karena ada situasi perampasan. Lei Ming yang ketakutan ragu-ragu, tidak mampu mengambil keputusan. Energi yang bergejolak mengamuk dari langit. Langit tiba-tiba terbelah, dan aura pembunuh yang gila jatuh dari kehampaan yang hancur. Merasakan aura pembunuh ini, ekspresi semua orang berubah. Mereka semua menatap ke langit. Sebuah lubang hitam besar muncul di kehampaan yang pecah. Sosok berjalan keluar dari lubang hitam itu. Sosok itu adalah sosok yang seluruh tubuhnya berlumuran darah hitam pekat yang mengering, sosok yang akan membuat orang merasa mual. Itu karena ada beberapa lapisan noda darah di tubuhnya, yang semuanya tertinggal setelah darahnya benar-benar kering. Ada juga beberapa zat putih pucat, yang tidak diketahui apa itu. Dia memegang tombak panjang di tangannya. Tombak itu sudah berlumuran darah kering. Tidak mungkin untuk melihat warna aslinya. Ada sabuk hitam di pinggangnya. Kepala sabuk itu tampak seperti sejenis binatang buas berwarna hitam. Sosok manusia yang seluruh tubuhnya tertutup kotoran. Begitu dia muncul, bau busuk yang menyengat tercium dari tubuhnya. Namun, tidak ada seorang pun yang merasa mual karena aura pembunuh yang keluar dari tubuhnya membuat mereka merasa khawatir dan tertekan. Ketika lelaki berkulit hitam itu muncul, tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia sangat berhati-hati. Namun, setelah melihat tempat ini dengan jelas, ada sedikit keterkejutan di matanya yang hanya bersinar di wajahnya yang kotor. Lalu, katanya, betapa kayanya energi spiritual. Saat semua orang kebingungan, sebuah kejadian luar biasa terjadi di saat berikutnya. Dengan pria berkulit hitam sebagai pusatnya, energi spiritual di sekitarnya mulai mengamuk. Seperti tornado yang mulai bergulung. Energi spiritual yang tak berujung membentuk badai dan menyapu ke arah pria berkulit hitam itu. Namun, sebagai pusat badai, pria berkulit hitam itu tampaknya telah berubah menjadi lubang hitam tanpa dasar. Semua energi spiritual yang terkumpul dimurnikan olehnya dengan kecepatan tercepat. Hampir semua orang yang hadir berada di alam langit. Melihat kecepatan pria berkulit hitam itu memurnikan energi spiritual, mereka semua tersentak dan mendesah. Seratus meter, seribu meter, badai mulai menyebar. Badai itu terus berlanjut hingga beberapa mil, puluhan mil. Energi spiritual dalam jarak puluhan mil itu mengamuk karena pria berkulit hitam itu, berubah menjadi tornado. Tornado-tornado itu mendekat dari kejauhan. Energi spiritual yang dahsyat itu dapat dengan mudah menghancurkan seorang kultifator alam inti dan biasa. Namun, pria berkulit hitam itu berdiri di tengah-tengah tornado. Dia tidak bergerak seperti batu, memurnikan energi spiritual. 828 Setelah seperempat jam, lelaki berkulit hitam itu membuka matanya. Saat ia membuka matanya, cahaya kemasan terpancar dari tubuhnya. Cahaya kemasan itu menembus noda darah hitam legam milik lelaki berkulit hitam itu, dan aura mengamuk pun muncul. Di bawah aura mengamuk dan cahaya kemasan, pakaian dan kotoran pria berkulit hitam itu langsung meledak. Pria berkulit hitam itu benar-benar telanjang, tetapi cahaya kemasan yang menyilaukan itu seperti matahari kemasan. Di bawah cahaya yang kuat ini, tidak seorang pun dapat melihat tubuh pria berkulit hitam yang sempurna. Tombak hitam di tangan pria kulit hitam telanjang itu juga menyapu bersih semua kotoran setelah energi mengamuk itu. Tombak yang awalnya hitam dan kotor berubah menjadi cahaya perak yang menyilaukan di saat berikutnya. Di bawah cahaya perak itu, seolah-olah ada ular petir yang berenang di tombak itu. Cahaya emas dan perak yang menyilaukan itu begitu menyilaukan sehingga orang-orang tidak dapat membuka mata mereka. Banyak orang merasakan sakit di mata mereka setelah melihatnya secara langsung, dan mereka secara tidak sadar menutup mata mereka. Cahaya emas dan perak di udara berangsur-angsur menghilang, dan lelaki berkulit hitam itu pun menghilang. Sebagai gantinya, ada seorang pemuda tampan yang mengenakan jubah hitam, dengan ikat pinggang biru di pinggangnya dan memegang tombak perak yang luar biasa. Pemuda tampan itu secara alami adalah Zichen. Dia memegang tombak jiwa naga dan memimpin naga biadab itu. Tanpa sumber daya apapun, dia berjuang dari jalan kuno pertama ke jalan kuno tujuh pertama, dan akhirnya tiba di jalan kuno delapan pertama. Sepanjang perjalanan, Zichen bisa dikatakan telah menghemat energi sebanyak mungkin. Dia tidak ingin membuang-buang energi untuk mengibaskan tanah di tubuh dan tombaknya. Awalnya dia mengira akan terjadi pertempuran sengit lagi saat dia tiba di tempat ini, tetapi dia tidak menyangka akan ada orang luar di sini. Terlebih lagi, yang membuat Zichen semakin khawatir adalah energi spiritual langit dan bumi di sini yang luar biasa padat. Bagi Zichen, energi spiritual langit dan bumi di sini seperti surga. Tatapan acu-ta-acu Zichen menyapu sekeliling, dan tatapannya jatuh pada dunia perak. Setelah menemukan bahwa ini adalah wilayah petir, wajah Zichen dipenuhi dengan keheranan, tetapi hatinya juga dipenuhi dengan kegembiraan. Jelas, surga masih menjaganya dan telah mengiriminya kartu truf. Mengikuti tatapannya, Zichen menemukan aura yang familiar. Aura ini berasal dari garis keturunannya, dari jiwanya. Hal itu membuat Zichen merasa seolah-olah dia telah bertemu dengan anggota keluarga. Ilusi Zichen berasal dari tanda klan Lei emas yang tersembunyi di antara kedua alisnya. Tatapan Zichen langsung jatuh pada tubuh Lei Ming, dan dia melihat tanda klan Lei di antara kedua alis Lei Ming. Dia berteriak pelan, Klan Lei. Pada saat ini, Lei Ming juga mengamati Zichen seperti yang lainnya. Namun, tidak seperti yang lainnya, Lei Ming sedang melihat tombak jiwa naga di tangan Zichen. Tombak jiwa naga ini memiliki daya tarik yang fatal bagi para pembudi daya petir karena jumlah kristal guntur dan kristal jiwa guntur yang besar. Melihat tanda petir di antara kedua alis Lei Ming, Zichen tentu saja juga melihat wajah babi Lei Ming. Tatapannya menyapu sekeliling, dan ketika dia melihat para ahli alam surga di kedua sisi, Zichen menduga bahwa Lei Ming sedang dalam masalah. Ekspresi Zichen tidak berubah. Tatapannya sekali lagi jatuh pada esensi petir cair di tangan Lei Ming. Setelah melihat cairan petir itu, pupil mata Zichen tiba-tiba mengecil. Dia merasakan energi petir yang pekat dari cairan petir itu, dan energi petir itu sungguh sangat murni. Dalam keadaan linglung, Zichen merasa seolah-olah cairan itu bahkan lebih murni daripada energi yang dia kembangkan. Terlebih lagi, Zichen segera mengerti bahwa masalah Lei Ming pasti berasal dari cairan di tangannya. Sosok Zichen melesat dan mendarat di tanah. Dia tidak maju untuk membantu. Sebaliknya, dia duduk bersila dan mulai memulihkan energinya. Penyerapan energi gila-gilaan selama 15 menit sebelumnya hanya memberi Zichen kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Itu tidak membuatnya segera memulihkan energinya ke puncak. Oleh karena itu, saat ini, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan enam ahli alam surga pada saat yang sama. Zichen menyimpan tombaknya dan duduk bersila, memulihkan diri seolah-olah tidak ada seorang pun di sekitarnya. Tindakan arogan semacam ini menyebabkan wajah para kultifator di sekitarnya berubah. Jelas, tindakan Lei Ming terlalu arogan. Namun, masih ada pertunjukan bagus untuk ditonton, dan mereka tidak punya waktu untuk peduli dengan Zichen. Meskipun beberapa dari mereka memikirkan tombak luar biasa milik Zichen, mereka sangat waspada terhadap niat membunuh yang kuat yang keluar dari tubuh Zichen. Mereka tidak berani membuat masalah bagi Zichen. Tatapan mereka kembali tertuju pada Lei Ming. Pada saat ini, tatapan agresif Yan Wu dan Du Ji telah mendarat pada Lei Ming, menunggunya untuk membuat keputusan tentang kepada siapa akan diberi saripati petir cair. Banyak kultifator di kejauhan memandang dengan mengejek. Sebagai anggota suku petir, Lei Ming, yang berada di tahap tengah alam inti, tidak lemah meskipun ia tidak memiliki teknik yang kuat. Namun, sepertinya ia hanya bisa bertarung satu lawan satu. Ketika berhadapan dengan sekelompok ahli alam surga, ia hanya bisa menerima pukulan secara pasif. Selain itu, Lei Ming tidak mau pergi. Hal ini membuat banyak ahli alam surga mengarahkan pandangan mereka pada Lei Ming. Di satu sisi, mereka ingin Lei Ming masuk dan menemukan esensi petir cair. Di sisi lain, mereka ingin menghajar Lei Ming karenanya. Saat ini, menonton Lei Ming dipukuli telah menjadi semacam hiburan bagi banyak kultifator. Lei Ming, aku masih harus mencari teknik bertarung suku kuno. Aku tidak punya waktu untuk menyanyiakan waktu bersamamu di sini. Senyum Yan Wu menjadi lebih dingin. Lei Ming, cepatlah mengambil keputusan. Waktuku juga terbatas. Di sampingnya, Du Ji juga mendengus dingin. Lei Ming benar-benar tidak berdaya. Sepertinya dia tidak berani memprovokasi kedua belah pihak. Selain itu, dia tidak bisa meninggalkan esensi petir cair di tanah dan membiarkan mereka bertarung untuk mendapatkannya. Dengan begitu, Lei Ming hanya akan mencari masalah dan akan mati dengan lebih menyedihkan. Tolong jangan buat keadaan jadi sulit bagiku. Lei Ming akhirnya membuka mulutnya, namun ekspresinya memohon. Kami tidak mempersulit Anda, Yan Wu menatap Lei Ming dan tersenyum. Kamu berasal dari salah satu dari empat klan kuno yang misterius, klan petir. Beraninya kami mempersulitmu. Du Ji juga memasang ekspresi mengejek. Benar sekali, empat klan kuno yang hebat memiliki reputasi yang hebat. Mereka melampaui semua kekuatan lain di benua ini. Siapa yang berani mempersulitmu? Bukankah kami semua menunggumu untuk mendistribusikan esensi petir cair? Kau dapat memberikannya kepada siapapun yang kau inginkan. Kami pasti tidak akan menolak. Tepat saat mereka tengah berbicara, buku-buku jari Du Ji berderak. Kalian berdua, jangan mempersulitku. Jika kalian menginginkan esensi petir cair, aku akan masuk dan mencarinya untukmu. Mengapa kalian tidak berdiskusi tentang siapa yang akan mengambilnya terlebih dahulu? Ketika aku menemukan setetes lagi, aku akan memberikannya kepada orang kedua, Saran Lei Ming Yan Wu dan Du Ji saling pandang dan mendengus dingin. Jelas, tidak ada ruang untuk diskusi. Lei Ming tidak berdaya. Sebagai anggota dari empat klan kuno yang agung, dia tahu bahwa klan petir telah menurun. Situasi mereka sangat buruk. Sejak dia muda, dia telah bertekad untuk membuat klan petir bangkit kembali. Namun, baru setelah datang ke sini, dia menyadari bahwa klan petir tidak diterima oleh yang lain. Mereka ditekan dan ditipu di mana-mana. Dia telah berjalan melalui lima atau tujuh jalan kuno, tetapi dia belum menemukan satu pun teknik klan petir. Sekarang setelah dia mencapai jalan ke-8 dengan susah payah, disinilah teknik klan petir kemungkinan besar akan muncul. Lei Ming tidak akan pergi apapun yang terjadi. Dia ingin hidup. Dia ingin mendapatkan teknik-teknik klan petir. Dia ingin membawanya kembali ke klan petir dan membuat mereka bangkit lagi. Di bawah tekanan, Lei Ming tidak punya pilihan selain membuat pilihan. Dia memberikan satu-satunya tetes esensi cair petir di tangannya kepada Yan Wu. Alasan dia memberikannya kepada Yan Wu adalah karena dia adalah ahli jalan surga dengan atribut api. Kekuatan tempurnya hebat, dan emosinya sangat meledak-ledak. Jika dia tidak memberikannya, Lei Ming takut Yan Wu akan membunuhnya karena marah. Adapun duji, dia telah memukulinya sebelumnya, tetapi dia tidak punya niat untuk membunuhnya. Setelah mempertimbangkan untung dan ruginya, Lei Ming dengan tegas membuat pilihannya. Seperti yang diharapkan dari seorang anggota klan petir. Pilihan ini benar-benar bijaksana. Yan Wu tertawa terbahak-bahak saat menerima cairan esensi petir. Ekspresi duji langsung berubah jelek. Dia berteriak marah, Lei Ming, kau mencari kematian. Mendengar teriakan ini, Lei Ming segera menutupi kepalanya dengan kedua tangannya. Dia tahu bahwa apa yang akan terjadi selanjutnya adalah badai pemukulan yang penuh amarah. Tidak masalah jika ia mengenai wajah atau tubuhnya, tetapi ia tidak boleh mengenai kepalanya. Karena jika sedikit saja energi memasuki lautan kesadarannya, itu akan menimbulkan masalah. Pada saat berikutnya, badai serangan pun terjadi. Duji dan dua ahli jalur surga lainnya tidak pelit dalam serangan mereka. Mereka terus menyerang untuk melampiaskan amarah mereka. Memang, mereka tidak berani berbuat apa-apa pada Yan Wu, tetapi mereka bisa melampiaskan amarahnya pada Lei Ming. Di kejauhan, Zichen sedang duduk bersila dan memulihkan diri. Dia sedikit mengernyit, masuk akal untuk mengatakan bahwa dia juga anggota klan petir. Dia telah memperoleh warisan klan petir dan menerima kebaikan klan petir. Pada saat ini, melihat Lei Ming dipukuli olehnya membuatnya merasa tidak nyaman. Terlebih lagi, melihat anggota klan petir diganggu seperti ini membuat Zichen semakin tidak nyaman. Ledakan. Lei Ming terlempar karena sebuah tendangan. Ia terlempar sejauh lebih dari 10 meter dan kemudian ditendang seperti bola karet. Yan Wu mengambil esensi petir dan menyaksikan pertunjukan dari samping. Dia memiliki ekspresi mengejek di wajahnya. Di sampingnya, yang lain bersorak keras. Zichen, yang Yuan Qi dan kekuatannya belum pulih sepenuhnya, sudah terbakar amarah. Dia marah pada sikap orang-orang ini terhadap klan petir. Dia bahkan lebih marah pada sikap Lei Ming yang tidak melawan. Tiba-tiba, Lei Ming terlempar lagi. Namun, kali ini tendangannya meleset dan ia melayang ke arah Zichen. Lei Ming mendarat di tanah dan berguling beberapa kali. Ia baru berhenti saat hendak menyentuh Zichen. Hei, kawan, tendang dia padaku. Duji berteriak pada Zichen. Alis Zichen yang berkerut mengendur, lalu dia membuka matanya dan menatap Lei Ming. Lei Ming menundukkan kepalanya, punggungnya menghadap kerumunan. Saat berhadapan dengan Zichen, Zichen dapat dengan jelas melihat keengganan, penghinaan, dan kebencian di matanya, tetapi lebih dari itu, ada rasa tidak berdaya. Nasib seakan telah menuliskan beberapa kata di matanya. Jika kau ingin hidup, kau harus menanggungnya. Zichen, yang membuka matanya, berdiri dan berjalan menuju Lei Ming. Di kejauhan, yang lain tertawa. Duji berteriak keras, memberi isyarat kepada Zichen untuk menendangnya. Lei Ming memeluk kepalanya dengan kedua tangan dan tubuhnya gemetar. Dia mendengar langkah kaki yang mendekat dan juga merasakan nasibnya. Di saat berikutnya, dia akan terlempar oleh tendangan yang tak kenal ampun. Namun, setelah menunggu cukup lama, Lei Ming tidak melihat tendangan itu, tetapi melihat tangan yang kuat. Zichen membungkuk dan meraih Lei Ming. Dia lalu membantunya berdiri. Wajah Lei Ming yang bengkak jelas-jelas terkejut. Dia menatap Zichen dengan tidak percaya. Yang lain juga tercengang oleh pemandangan ini. Mereka semua menahan ekspresi mereka dan menatap kosong ke depan. Yan Wu awalnya tertegun. Kemudian, ekspresi mengejek di wajahnya menjadi lebih intens. Pada saat yang sama, dia melirik Du Ji dengan ekspresi mengejek. Wajah Du Ji menjadi pucat. Sepertinya ini adalah kedua kalinya dia ditampar hari ini. Nak, apa maksudmu? Sudah ku bilang tendang dia. Apa kau tuli? Sudah ku bilang tendang dia, bukan bantu dia berdiri. Kedua seniman bela diri langit yang mengikuti Du Ji juga berteriak keras. Zichen tidak melihat Du Ji dan dua orang lainnya. Dia juga mengabaikan mereka. Dia menatap Lei Ming di depannya dan berkata dengan serius, sebagai anggota klan Lei, kamu seharusnya memiliki tulang Lei. 829 Lei Ming menatap Zichen dengan Linglung. Dia tersentuh tetapi dia tidak setuju dengan kata-kata Zichen. Sebagai anggota klan petir, dia seharusnya memiliki tulang petir. Namun, tulang petir juga bergantung pada waktu. Tanpa kekuatan, memiliki tulang petir sama saja dengan mencari kematian. Lei Ming tersentuh ketika Lin Fan membantunya berdiri. Namun, sentuhan itu segera menghilang dan digantikan oleh ketidakpedulian. Dia telah menghadapi situasi seperti itu beberapa kali di 58 jalan kuno. Mereka yang ingin membantunya tidak diragukan lagi tertarik pada metode khususnya untuk menemukan esensi cairan petir. Namun, pada akhirnya, tidak ada seorang pun yang dapat melindunginya di hadapan begitu banyak ahli. Menurut pendapat Lei Ming, pemuda yang baru saja tiba ini seharusnya memiliki ide yang sama dengan orang-orang itu. Setelah ditampar, Du Ji berjalan mendekat bersama dua orang lainnya. Ketika sudah dekat, dia berkata kepada Zichen, Kenapa? Apakah kamu ingin melindunginya? Zichen menoleh dan menatap Du Ji. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Orang ini meminta bantuan namun dia begitu kejam. Sungguh tercelah. Senyum dingin muncul di wajah Du Ji. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Setidaknya ada delapan, jika tidak sepuluh, orang yang telah mengarahkan pandangan mereka pada Lei Ming. Tapi apa yang terjadi pada akhirnya? Mereka mati atau melarikan diri. Kau ingin mengambil semua keuntungan untuk dirimu sendiri? Dengan kecerdasan Zichen, dia dengan cepat menghubungkan titik-titik itu setelah mendengar beberapa kata. Senyum tipis muncul di sudut mulutnya saat dia bertanya, Saya sangat penasaran. Sebagai salah satu dari empat klan kuno, mengapa klan petir dipandang rendah seperti ini? Haha. Saat kata-kata Zichen diucapkan, suara tawa terdengar dari sekeliling. Empat klan kuno besar. Berhentilah bermimpi. Apakah kau benar-benar menganggap klan petir sebagai salah satu dari empat klan kuno agung? Apakah kau benar-benar bodoh? Empat jalan kuno agung hanyalah pujian. Hanya ada tiga klan kuno agung di dunia. Klan petir telah lama disingkirkan. Di tengah tawa mengejek, Zichen akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Klan petir awalnya adalah salah satu dari empat klan kuno agung. Namun, mereka telah lama mengalami kemunduran dan kehilangan semua teknik mereka. Sekarang, mereka hanya memiliki kemampuan untuk mengendalikan petir tetapi tidak memiliki teknik untuk mengendalikan petir. Kata Lei Ming. Suaranya dipenuhi dengan kepahitan dan kengganan. Zichen tiba-tiba merasakan sesuatu dan bertanya, kau tidak mau pergi karena teknik klan Lei. Lei Ming menganggup dan berkata, benar sekali. Konon katanya di sini ada jurus pertarungan ras kuno. Banyak orang yang sudah mencarinya. Bahkan jika mereka tidak bisa menemukan jurus pertarungan ras petir, menemukan satu atau dua jurus pertarungan kuno juga tidak buruk. Dari mana asalmu? Ini bukan urusanmu. Kalau kau tahu apa yang baik untukmu, cepatlah pergi. Kalau kau menginginkan esensi petir, kau harus mengantre. Kita akan bicara setelah aku mendapatkannya. Setelah diabaikan oleh Zichen lagi, Duji berteriak pada Zichen. Cahaya dingin melintas di mata Zichen saat dia bertanya, kamu masih begitu sombong saat meminta bantuan. Huff, menyuruhnya membantu. Berhentilah bermimpi. Aku tidak membunuhnya karena dia masih berguna. Klan petir biasa saja sudah menjadi masa lalu. Klan petir tanpa keterampilan tempur lebih buruk daripada babi atau anjing di sini. Duji berkata dengan nada meremehkan. Benarkah begitu? Zichen mencibir. Dia menatap Duji dan berkata, jika klan petir lebih rendah dari babi dan anjing, lalu kamu siapa? Apa maksudmu? Duji menatap dingin ke arah Zichen. Zichen berkata dengan dingin, tidak ada. Aku hanya mendengarmu berbicara kasar dan ingin membunuhmu. Selain itu, aku menggunakan keterampilan petir. Kemampuan petir. Kau dari klan petir. Ekspresi Duji berubah, tetapi dia segera tertawa dan bercanda. Haha, jadi kamu dari klan petir dari empat klan kuno. Maaf karena tidak mengenalimu. Aku sangat penasaran, seberapa kuat kemampuan petirmu. Lei Ming tercengang mendengar perkataan Zichen. Dia belum pernah melihatnya di klan petir, jadi dia tidak mungkin berasal dari klan petir. Orang-orang di sekitarnya menyaksikan pertunjukan itu dengan gembira. Duji adalah ahli inti primal tahap akhir. Seorang prajurit haltian inti primal tahap akhir tidak diragukan lagi kuat. Dalam pertarungan satu lawan satu, ia dapat dengan mudah mengalahkan Lei Ming. Ini juga merupakan alasan utama mengapa Lei Ming tidak berani melawan. Setelah Zichen selesai berbicara, dia melepaskan Yuan Qi-nya. Namun, dia hanya berada di tahap tengah ranah inti primal. Setelah Duji merasakannya, penghinaan di wajahnya semakin tebal. Setelah Yuan Qi dilepaskan, ular perak mengelilingi tubuh Zichen. Seperti yang diduga, kau dari klan petir. Duji berkata dengan nada meremehkan, Jangan khawatir, jika kau kalah, aku tidak akan membunuhmu. Aku inginkau seperti Lei Ming, tinggal di sini dan diperintah seperti anjing. Tujuanmu satu-satunya adalah menemukan esensi dari cairan petir. Aku khawatir itu tidak akan sesuai dengan keinginanmu. Zichen mencibir. Kemudian, dia menatap Lei Ming dan bertanya, apakah kamu punya Yuan Liquid kelas menengah? Lei Ming masih terkejut ketika merasakan kekuatan petir yang murni namun aneh dari tubuh Zichen. Ketika mendengar pertanyaan Zichen, dia awalnya tertegun, lalu menganggup tanpa sadar, ya. Ambil lima tetes dulu, kata Zichen. Setelah mendengar perkataan Zichen, orang-orang di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Mereka mengira Zichen sangat kuat, tetapi mereka tidak menyangka dia bahkan tidak memiliki cairan Yuan. Sebelumnya, orang-orang menantikan pertarungan sengit. Namun, tindakan Zichen menyebabkan kepercayaan mereka kepadanya anjlok. Tanpa ragu, Lei Ming mengeluarkan lima tetes cairan Yuan tingkat menengah, lalu bertanya, apakah itu cukup? Lagipula, pihak lain yang membantunya juga berasal dari klan petir. Meskipun mereka orang asing, dia akan membantu semampunya. Zichen mengambil tetesan Yuan likuit dan menelannya dalam sekali teguk. Senyum sinis muncul di wajahnya saat dia berkata, jika hanya membunuh mereka bertiga, itu sudah cukup. Saat cairan Yuan masuk ke perutnya, Yuan Qi Zichen yang kelelahan langsung pulih ke puncaknya. Aura di sekelilingnya menjadi ganas, dan Yuan Qi Yin yang ekstrim terus melonjak, memancarkan cahaya perak yang menyilaukan. Zichen menatap duji dengan dingin, lalu mengalihkan pandangannya kedua pria di sampingnya, berkata, merupakan keberuntungan bagimu untuk mati di bawah teknik klan petir. Sekarang, serang aku bersama-sama. Dasar sombong, aku bisa membunuhmu sendiri. Duji berteriak marah, dan energi elemen tanah di sekitarnya menjadi ganas. Memang ia lebih lemah melawan pendekar elemen api yang selevel dengannya, tetapi jika lawannya orang lain, tak akan ada yang berani mengatakan elemen tanahlah yang lemah. Pada saat yang sama, dua orang lainnya di samping duji juga mulai mengumpulkan energi. Jelas, meskipun mereka berbicara dengan nada meremehkan, mereka bersiap untuk bergabung. Ini adalah aturan jalan kuno. Selama mereka bisa membunuh musuh, tidak ada aturan. Aku akan membantumu. Di samping Zichen, energi petir Lei Ming juga menjadi ganas. Zichen menggelengkan kepalanya, tidak perlu, hanya tiga orang kultifator alam haltian saja, aku bisa membunuh mereka. Tepat saat kata-kata Zichen selesai diucapkan, tiga orang di depannya sudah melancarkan serangan mereka. Tiga lampu tinju berwarna kuning tanah melonjak dengan aura yang mengerikan, menyerang Zichen dengan kejam. Ini adalah teknik elemen tanah, dan lampu tinju itu sangat kuat. Cahaya perak berkelap-kelip di bawah kaki Zichen, dan seperti sambaran petir perak, dia mulai berubah, menghindari tiga cahaya tinju dalam sekejap. Memangnya kenapa kalau kamu menghindar dari serangan itu? Aku tidak percaya kamu bisa terus menghindar. Duji berteriak, lalu sosoknya melesat maju, mengayunkan tinjunya ke arah Zichen. Pada saat yang sama, dua orang di belakang Duji juga melangkah maju. Keduanya memegang bilah panjang di tangan mereka, dan menampilkan teknik bilah tanah yang sangat kuat di antara teknik elemen tanah. Tubuh Zichen berubah menjadi cahaya perak, dan bagaikan kilat, dia menghindari serangan ganas itu. Gerakan kaki yang begitu ajaib membuat ekspresi banyak orang berubah. Lebih dari separuh dari mereka mengenali gerakan kaki ini dan berseru, sembilan petir yang melewati. Ini adalah sembilan petir yang melewati, yang dikenal sebagai kecepatan tercepat di dunia. Melihat Zichen menggunakan teknik yang jauh lebih canggih daripada miliknya, Lei Ming benar-benar terkejut, itu benar-benar sembilan petir yang melewati, dan itu bahkan lebih canggih. Setidaknya di atas lima petir yang melewati. Langkah kaki Zichen telah mencapai six passing thunderbolt, dan kecepatannya sangat cepat. Namun, dalam menghadapi tiga serangan dari para kultifator hautian realem tahap akhir, kecepatan Zichen perlahan kehilangan keunggulannya. Setelah menghindari serangan itu lagi, Zichen melesat kembali. Huh, apa kau hanya tahu cara menghindar? Teknik apa lagi yang kau miliki? Cepat gunakan, atau kau tidak akan punya kesempatan? Melihat bahwa Zichen hanya tahu cara menghindar, wajah duji penuh dengan penghinaan. Zichen berkata dengan dingin, sesuai keinginanmu. Begitu dia selesai berbicara, Zichen menunjuk ke langit dan berteriak, Guntur. Begitu kata itu diucapkan, suara gemuruh Guntur terdengar dari langit, seolah-olah Guntur Surgawi turun dari langit ke sembilan. Tekanan Guntur Surgawi yang unik turun dari langit, menyapu bumi dan menimbulkan malapetaka. Di bawah tekanan yang mengerikan ini, ekspresi semua orang berubah drastis. Ketika mereka mengangkat kepala untuk melihat ke langit, mereka menemukan bahwa tiba-tiba ada lebih banyak petir di langit. Petir ini seperti naga Guntur, samar-samar terlihat di awan. Kata, Guntur, telah memanggil Guntur Surgawi. Pemandangan seperti itu mengejutkan semua orang yang hadir. Pada saat ini, Zichen bagaikan dewa petir. Matanya dingin saat dia menunjuk ketiga orang dari langit dan berteriak, jatuh. Begitu kata itu diucapkan, suara Guntur bergema. Guntur Surgawi turun dari langit menuju ketiga orang itu. Suara gemuruh Guntur bergema, dan energi Guntur Surgawi menimbulkan malapetaka. Seolah-olah tempat ini telah menjadi dunia perak lainnya. Ini adalah teknik pemanggilan petir. Ini benar-benar teknik klan petir. Melihat begitu banyak petir Surgawi turun di depannya, Lei Ming begitu gembira hingga dia tidak dapat berkata apa-apa. Teknik ini telah lama hilang di klan petir, tetapi ada catatan dalam buku-buku kuno. Teknik pemanggilan petir dapat memanggil Guntur Surgawi hanya dengan satu kata. Teknik pemanggilan petir ini mengejutkan semua orang. Namun, jelas tidak realistis untuk mengandalkan ini untuk membunuh tiga prajurit surga berelemen tanah yang dikenal karena pertahanan mereka. Ketika petir di langit menghilang, ketiga orang itu muncul. Asap hitam mengepul dari kepala mereka, dan banyak bagian tubuh mereka hangus menghitam. Mereka tampak sangat menyedihkan. Seniman bela diri surga berelemen tanah memiliki pertahanan yang sangat kuat, tetapi ini hanya penampilan. Faktanya, mereka bertiga hanya menderita luka ringan, yang tidak memengaruhi kekuatan tempur mereka. Begitu Guntur langit meredah, mereka bertiga bergegas menuju Zichen. Zichen berdiri di tempat yang sama, tidak mundur maupun maju. Dia mulai membentuk segel dengan tangannya. Itu masih segel klan petir. Jari Guntur. Saat kata-kata dingin itu jatuh, kekosongan di atas kepala Zichen tiba-tiba terbelah. Cahaya perak yang menyilaukan memenuhi langit lagi, dan sebuah sidik jari besar jatuh dari langit. Sidik jari itu sangat tebal dan memancarkan cahaya perak yang tak berujung. Tampaknya ada rune petir yang melompat di permukaan tubuhnya, dan ada ular petir yang berenang di sekitarnya. Dengan aura yang mengerikan, ia menyerang ketiga orang itu. Pihak lain menggunakan teknik klan petir yang sangat kuat, yang membuat ekspresi ketiga orang itu berubah drastis. Setelah saling memandang, mereka bertiga mulai membentuk segel untuk bertahan. Jejak jari Guntur meledak dengan suara keras, dan energi mengerikan yang dikandungnya meledak, menimbulkan malapetaka. Serangan ini diblokir oleh tiga orang yang bekerja bersama. Pada saat ini, mata ketiga orang itu dipenuhi dengan keterkejutan. Pada saat yang sama, mereka sangat senang karena telah bekerja sama. Jika mereka bertarung sendirian, mereka akan terluka parah, jika tidak mati. Ini adalah teknik klan petir. Biasa saja, Duji menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata dengan dingin. Senyum dingin muncul di wajah Zichen. Dia berkata, Aku baru saja menunjukkan kepadamu teknik klan petir. Sekarang, aku akan menunjukkan kepadamu teknik membunuh yang sebenarnya. Punggung Zichen tiba-tiba memancarkan sinar perak. Di bawah tatapan kaget semua orang, sepasang sayap tulang guntur perak muncul di punggung Zichen. 830 Saat sayap petir surgawi muncul di punggungnya, mata Zichen dipenuhi dengan niat membunuh. Seperti yang dia katakan, dia hanya menunjukkan kepada mereka kekuatan teknik klan petir, bukan teknik membunuh yang memungkinkannya untuk melawan tiga orang di atas levelnya. Merasakan niat membunuh yang terpancar dari Zichen, serta kemunculan tiba-tiba sayap petir di punggungnya, ekspresi ketiganya berubah drastis. Mereka merasakan aura berbahaya yang terpancar dari tubuh Zichen, jadi mereka segera beralih dari menyerang menjadi bertahan. Mereka adalah seniman bela diri surga. Saat menghadapi para kultifator alam primordial dan yang lemah, mereka dapat membunuh mereka dengan energi unsur murni. Namun, jika mereka menghadapi seseorang dengan level yang sama, satu-satunya keuntungan mereka adalah pertahanan mereka yang kuat. Guntur, Serang Teknik pemanggilan petir muncul lagi, dan lebih banyak petir surgawi jatuh dari langit. Langit biru tiba-tiba berubah menjadi perak, seolah-olah naga petir sedang mengamuk, dan energi petirnya sangat dahsyat. Ketiganya bekerja sama membentuk pertahanan yang tidak bisa dihancurkan untuk bertahan melawan petir surgawi. Sayap petir surgawi di punggung Zichen bergetar, dan dia melesat maju. Ini adalah pertama kalinya dia melancarkan serangan jarak dekat sejak awal. Kerumunan itu hanya melihat kilatan cahaya perak, dan sosok Zichen sudah menghilang. Kecepatannya lebih cepat dari kilat. Gemuru guntur terus berlanjut, dan energi guntur surgawi melonjak liar. Tanah berguncang, dan bahkan dunia perak di kejauhan tampak dalam hirup pikuk. Perubahan ini berlangsung selama sepuluh napas. Setelah sepuluh tarikan napas, gemuru guntur menghilang, demikian pula energi guntur surgawi yang dahsyat. Ketika seluruh energi guntur surgawi sirna, dunia kembali normal dan orang banyak menyaksikan pemandangan itu. Tiga prajurit langit elemen tanah berdiri tak bergerak. Pertahanan sempurna yang dibentuk oleh mereka bertiga telah terkoyak, dan Zichen berdiri di tengah-tengah mereka bertiga. Sayap petir surgawi di punggungnya menghilang, dan tombak jiwa naga di tangannya sedikit bergetar. Darah merah cerah mengalir dari badan tombak hingga ke ujungnya, lalu menetes ke bawah. Kerumunan itu terkejut, karena vitalitas Duji dan dua orang lainnya telah sepenuhnya menghilang. Meskipun mereka bertiga masih berdiri, mereka sudah mati. Dalam sepuluh tarikan napas, Zichen berhasil membunuh tiga orang yang berada di atas levelnya. Semua orang terkejut dengan kemampuan bertarung Zichen yang hebat. Di kejauhan, ekspresi mengejek di wajah Yan Wu telah lama menghilang. Dia menatap Zichen, matanya dipenuhi rasa takut. Untuk dapat membunuh musuh dalam sepuluh tarikan napas, kecakapan bertarung lawan telah melampaui seorang seniman bela diri empirean biasa. Lei Ming juga sama terkejutnya. Namun, setelah keterkejutan awalnya, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Hari ini, dia tidak hanya menyaksikan banyak keterampilan bertarung suku petir, dia juga melihat harta karun legendaris suku petir, sayap petir surgawi. Zichen menyingkirkan tombaknya dan berbalik. Saat dia berjalan melewati Duji dan dua orang lainnya, tubuh mereka tiba-tiba meledak. Ketiganya meledak, dan inti dalam serta cincin roh mereka terbang ke arah Zichen. Zichen segera mengeluarkan cincin roh dan mengenalinya sebagai pemiliknya. Dia kemudian membukanya dan mengeluarkan beberapa tetes cairan esensi tingkat menengah, yang segera ditelannya. Pada saat Zichen berjalan di depan Lei Ming, energi unsur yang baru saja dikeluarkannya telah pulih sepenuhnya. Lei Ming menatap kosong ke arah Zichen yang mendekat. Matanya dipenuhi kegembiraan dan air mata. Mari ikut saya. Zichen melirik Lei Ming, tidak mengerti mengapa dia begitu gelisah. Setelah berbicara dengan dingin, Zichen berbalik dan berjalan menuju Yan Wu. Lei Ming mengikuti Zichen secara otomatis, tetapi jantungnya berdetak kencang seperti drum. Jelas, dia sudah menebak apa yang akan dilakukan pihak lain selanjutnya. Seperti yang diduga, saat ekspresi Yan Wu semakin buruk, Zichen berjalan di depannya. Dia mengulurkan tangannya dan menatap Zichen dengan dingin. Wajah Yan Wu mulai berubah, dan ekspresinya terus berubah. Zichen berkata dengan dingin, berikan padaku. Kemarahan muncul di hati Yan Wu. Di sampingnya, tatapan kedua prajurit Empyrean juga menjadi tidak bersahabat. Berikan padaku, teriak Zichen lagi. Mendominasi? Benar-benar mendominasi. Pada saat ini, Zichen memancarkan aura yang sangat mendominasi. Setelah membunuh tiga prajurit Empyrean, dia sekarang akan mencari masalah dengan tiga lainnya. Di belakang Zichen, Lei Ming juga dipengaruhi oleh aura yang mendominasi ini. Kebanggaan yang tak berujung muncul di hatinya. Klan petir seharusnya memiliki tulang petir. Klan petir seharusnya seperti ini. Ekspresi Yan Wu menjadi semakin buruk. Rasa malu dan marah di hatinya sudah mencapai puncaknya. Namun, di bawah tatapan agresif pihak lain, Yan Wu tidak bisa membangkitkan semangat juang di dalam hatinya. Dia hanya bisa menggertakan giginya dan berkata dengan enggan, kamu tidak bisa melindunginya. Bukan hanya dia, kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Ketika mereka kembali dengan teknik kuno, itu akan menjadi saat kematianmu. Menghadapi Zichen, Yan Wu tidak dapat membangkitkan semangat juang dalam hatinya. Pada saat ini, ia hanya dapat meninggalkan beberapa kata-kata kasar. Menurut naskahnya sendiri, pihak lain akan mengabaikannya dan kemudian berteriak dengan dingin, berikan padaku. Kemudian, ia dengan enggan akan menyerahkan esensi guntur. Ide Yan Wu bagus. Meskipun dia juga akan kehilangan muka, setidaknya dia akan mengucapkan beberapa kata kasar dan menyelamatkan mukanya. Namun, tampaknya temperamen pihak lain tidak baik. Selain itu, dia tidak mengikuti naskahnya. Setelah Yan Wu mengucapkan kata-kata kasar itu, sedikit ketidaksabaran muncul di wajah dingin pihak lain. Kemudian, dia tiba-tiba menarik tangannya yang terulur dan mengepalkannya. Lalu, dia meninjunya. Dengan sebuah pukulan, cahaya kemasan bersinar dan kekuatan yang melonjak-melonjak. Ini adalah serangan yang dilakukan dengan kekuatan murni, dan itu juga merupakan keterampilan ofensif yang unik bagi tubuh sempurna. Kedua belah pihak sangat dekat, dan Yan Wu telah waspada terhadap serangan tiba-tiba pihak lain. Tepat saat Zi Chen tiba-tiba melancarkan pukulan, penghalang cahaya pertahanan muncul di sekitar tubuh Yan Wu. Pada saat yang sama, dia mengerahkan kekuatan di kakinya dan melesat mundur, berteriak, beraninya kau. Sebelum Yan Wu sempat mengucapkan kata, serangan diam-diam, penghalang cahaya pertahanan yang telah ia bangun hancur. Pada saat yang sama, sinar tinju emas menghantam dada Yan Wu. Suara tulang yang retak terdengar terus-menerus. Dada Yan Wu langsung ambruk. Pada saat yang sama, kekuatan yang melonjak dalam sinar tinju memasuki tubuh pihak lain. Kekuatan ini mengalir ke lautan kesadarannya dan turun ke abdomen, terus-menerus mendatangkan malapetaka. Of! Yan Wu yang terpental, batuk-batuk dan mengeluarkan seteguk darah. Matanya melotot seolah-olah akan jatuh. Setelah terbang seratus meter, tubuh Yan Wu mendarat dengan keras. Setelah mendarat, Yan Wu kembali batuk darah. Pada saat yang sama, ia menggunakan satu tangan untuk menopang dirinya di tanah dan menunjuk Zi Chen dengan tangan lainnya. Mulutnya menggeliat, kau, kau tidak mengikuti rutinitas. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Yan Wu meninggal sebelum dia sempat mengatur nafas. Yan Wu terbunuh hanya dengan satu pukulan. Semua orang terkejut dan ketakutan. Sebelumnya, Zi Chen telah membunuh Du Ji dan dua orang lainnya dengan kecepatan kilat. Ia mengandalkan kecepatan dan senjata tajamnya, yang hanya membuat semua orang waspada. Namun, sekarang setelah ia dengan mudah membunuh Yan Wu dengan satu pukulan, dan kecakapan bertarungnya sudah mengerikan. Dengan tewasnya Yan Wu, Zi Chen perlahan berjalan ke arahnya. Saat dia mendekat, tubuh Yan Wu meledak. Cincin roh dan inti esensi terbang ke arah Zi Chen. Zi Chen hanya melancarkan satu pukulan yang kuat, jadi dia tidak perlu meminum cairan esensi apapun. Setelah menyimpan kedua benda itu, dia berjalan kembali. Zi Chen berjalan ke arah Lei Ming. Dia telah mengeluarkan Thunder Liquid Essence dari Spirit Ring. Ini, berjalan ke sisi Lei Ming, Zi Chen menyerahkan Thunder Liquid Essence kepada Lei Ming. Lei Ming masih terkejut. Melihat Thunder Liquid Essence, dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, Ini. Ini yang kamu dapatkan. Ini seharusnya milikmu. Aku membutuhkannya. Aku akan menemukannya sendiri. Ambil dan sempurnakan, kata Zi Chen tegas. Tatapan mata Zi Chen yang tajam membuat Lei Ming tidak berani menolak lagi. Dia segera mengambilnya. Esensi cairan petir ini sangat berguna bagi Lei Ming. Seperti yang dikatakan Zi Chen, dia bisa mengendalikan petir. Selama dia memasuki dunia perak, dia akan bisa mendapatkan esensi cairan petir. Setelah menyerahkan esensi cairan petir kepada Lei Ming, Zi Chen berbalik dan menatap dingin ke arah dua seniman bela diri langit yang mengikuti Yan Wu. Yan Wu terbunuh dengan mudah. Mereka berdua takut akan berakhir seperti Yan Wu. Mereka tetap di tempat dan tidak berani melarikan diri segera. Pada saat ini, melihat tatapan dingin Zi Chen yang mengarah ke mereka, mereka berdua gemetar. Ketakutan mereka telah mencapai batasnya. Zi Chen mengulurkan tangannya ke arah mereka berdua dan berkata dengan dingin, Berikan padaku. Keduanya saling menatap dan melihat ketakutan dan kebingungan di mata masing-masing. Salah satu dari mereka berkata dengan suara gemetar, Tidak, tidak. Berikan padaku, teriak Zi Chen lagi. Ketakutan di hati mereka berdua semakin bertambah. Sepertinya Yan Wu terbunuh hanya dengan satu pukulan setelah dua teriakan ini. Keduanya hampir menangis. Salah satu dari mereka berkata dengan sedih, Tuhan, kami benar-benar tidak memilikinya. Kami benar-benar tidak memiliki tander liquid essence. Kami bersumpah, kami bersumpah demi surga. Orang yang satunya juga melihat ke arah Lei Ming dan berkata dengan cemas, Lei Ming, saudara Lei Ming, cepat beritahu Tuhan apakah kamu memberi kami esensi cairan petir atau tidak. Melihat mereka berdua, Zi Chen tersenyum dan berkata dengan dingin, berikan aku cincin roh itu. Ah, keduanya tercengang. Jadi dia tidak menginginkan tander liquid essence. Dia ingin merampok mereka. Seorang ahli yang bisa membunuh Yan Wu dengan satu pukulan sebenarnya merampok mereka berdua. Hal ini membuat mereka berdua merasakan rasa tidak percaya yang kuat. Namun, melihat pihak lain mengepalkan tinjunya lagi, mereka berdua tidak berani bicara omong kosong. Mereka segera melepaskan cincin roh dan melepaskan kepemilikannya. Mereka dengan hormat menyerahkannya kepada Zi Chen. Setelah mengambil cincin roh, ekspresi dingin Zi Chen sedikit melunak. Dia bertanya, Berapa banyak jalan kuno yang kamu miliki? 58. Tuan, ini adalah 58 jalan kuno kami. Bukan hanya kami, yang lainnya juga sama. Semuanya adalah 58 jalan kuno. Zi Chen bertanya perlahan. Keduanya buru-buru menjawab. Untuk menyenangkannya, mereka juga mengucapkan beberapa patah kata lagi. Yang tidak mereka ketahui adalah ketika mereka selesai berbicara, senyum jenaka muncul di wajah Zi Chen. 58 Jalan Kuno Setelah meninggalkan tempat ini, mereka akan tiba di 59 Jalan Kuno. Itu adalah tempat berkumpul pertama umat manusia. Ada banyak sumber daya yang bisa dipertukarkan. Karena mereka bisa menukar sumber daya dengan segera, sumber daya orang-orang ini tidak akan banyak berguna. Zi Chen mengangguk. Senyum langka muncul di wajahnya. Setelah memindai cincin roh dengan indera spiritualnya dan mengambil semua sumber daya, Zi Chen melemparkan cincin roh itu kembali kepada mereka berdua. Masih ada beberapa bahan di dalamnya. Kamu bisa menukarnya di 59 Jalan Kuno. Awalnya mereka berdua mengira pihak lain akan mengambil semuanya, tetapi siapa sangka Zi Chen hanya akan mengambil sumber daya dan meninggalkan materi. Keduanya langsung menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Mereka segera mengangguk dan berterima kasih padanya. Zi Chen mengabaikan mereka berdua. Dia berbalik lagi dan berjalan menuju kerumunan di kejauhan. Ada lebih dari 20 peserta ujian di sana. Mereka semua terkejut dengan kekuatan tempur Zi Chen. 58 Jalan Kuno, Benar. Zi Chen mencibir. Dia berhenti ketika dia berada sekitar 10 meter dari kerumunan. Tepat saat kerumunan itu kebingungan, Zi Chen mengulurkan dua jarinya dan berkata, ada dua jalan. Satu adalah mati, dan satu lagi adalah hidup. Namun, kalian harus menyerahkan semua sumber daya kalian sebagai ganti nyawa kalian. Tepat saat berjalan menyerahkan. Terima kasih telah menyerahkan. Terima kasih.